Di aula, semua orang panik. Patung batu di aula memiliki sejarah ratusan tahun dan tidak pernah pecah berkeping-keping. Meskipun mereka tidak tahu apa maksud dari patung batu pecah itu, mereka tahu bahwa itu bukanlah sesuatu yang bagus. Pendeta besar, apa yang sedang terjadi? Mengapa patung batu itu pecah berkeping-keping? Semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada wanita cantik di depan. Mata mereka dipenuhi ketidakpastian. Wajah wanita cantik itu dipenuhi keseriusan. Dia berbalik menghadap kerumunan dan berkata, masalah ini sangat penting. Pecahnya patung batu orang suci mungkin berhubungan dengan tanah yang tersegel. Mungkin segel dari tanah yang tersegel itu telah rusak. Begitu wanita cantik itu mengatakan ini, keributan terjadi di aula. Mata semua orang dipenuhi ketakutan. Apa, tanah yang tersegel telah rusak? Bukankah itu berarti kejahatan yang tersegel di dalam akan segera bangkit? Itu benar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ratusan tahun yang lalu? Suku kami pergi ke kota suci untuk mengundang orang suci. Baru setelah itu kami berhasil menyegel makhluk jahat di tanah yang tersegel. Makhluk jahat itu terlalu kuat. Dengan kekuatan suku kami, mustahil untuk melawannya. Aula menjadi panik. Semua orang saling memandang dengan cemas. Beberapa wajah generasi tua pucat. Mereka tidak akan pernah melupakan bencana ratusan tahun lalu. Bencana itu disebabkan oleh makhluk jahat di tanah yang tersegel. Saat itu, darah mengalir seperti sungai dan langit dipenuhi darah. Bahkan saat ini, mereka tidak berani membayangkan pemandangan saat itu. Melihat kerumunan yang panik di aula, wanita cantik itu mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, sekarang bukan waktunya untuk panik. Segera kumpulkan semua orang dan pergi ke area yang disegel untuk menyelidiki. Hanya dengan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam ruangan yang tersegel itu. Area yang akan kita dapat pahami. Hanya dengan begitu kita dapat menemukan cara untuk menebusnya. Teriakan dingin wanita cantik itu mengejutkan semua orang di aula. Bagaimanapun, wanita cantik itu adalah imam besar suku tersebut. Dia memiliki status yang tinggi di sukunya, jadi dia tetap memiliki prestise yang tinggi. Pendeta besar, aku akan mengumpulkan anak buahku dan menuju ke area tertutup sekarang. Seorang pria tegap dengan hormat berlutut dengan satu kaki di tanah dan berkata dengan tenang. Amir, Anda adalah pejuang suku nomor satu, jadi saya yakin Anda memimpin tim. Kali ini, kamu akan memimpin seratus prajurit elit untuk menaiki kapal Ascension dan segera menuju ke tanah tertutup, kata imam besar dengan ekspresi sedikit cemas. Pria bernama Amir itu mau tidak mau akan terkejut ketika mendengar ini. Ascension bot adalah kapal terbang pribadi imam besar. Kecepatannya sangat cepat, dan hanya imam besar yang berhak menggunakannya. Apalagi seluruh suku mereka hanya memiliki satu perahu Ascension. Bisa dikatakan itu adalah harta yang sangat berharga. Sekarang imam besar bersedia meminjamkan mereka harta karun seperti itu, jelas bahwa situasinya sangat serius. Oleh karena itu, Amir tidak berpura-pura sok. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan serius, Terima kasih, imam besar. Dengan itu, Amir keluar dari aula. Sekarang, dia perlu memilih elit dari sukunya dan bersiap menuju ke tanah tertutup. Setelah Amir pergi, mata indah imam besar bersinar sedikit. Kemudian, dia melihat kelima sosok di sudut aula. Kelima tokoh ini semuanya adalah orang tua berusia lima puluhan atau enam puluhan. Imam besar membungku hormat kepada lima tetua dan berkata, Lima tetua, situasi ini sangat serius. Silakan aktifkan formasi ruang waktu suku. Saya akan menghubungi tiga suku lainnya dan meminta tiga imam besar dari tiga suku lainnya berkumpul. Di suku Kingsui kami. Kelima tetua terkejut saat mendengar ini. Salah satu wanita tua berkata dengan cemas, Qusui. Formasi ruang waktu suku Kingsui kami sudah sangat tua dan tidak memiliki cukup energi. Saya khawatir kami hanya dapat menggunakannya untuk terakhir kalinya. Awalnya, kami berencana membiarkan Anda pergi ke kota suci untuk mempelajari dao formasi. Saat Anda kembali, Anda mungkin bisa membangun formasi ruang waktu Anda sendiri. Jika kami menggunakannya kali ini, maka Anda. Kami tidak terlalu peduli sekarang. Lima tetua, kali ini, kami benar-benar berada pada titik kritis. Saya dapat merasakan bahwa segel dari tanah yang tersegel telah rusak. Jika makhluk jahat itu keluar pada akhirnya, suku kita sendiri tidak akan mampu melawan. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dengan imam besar dari tiga suku lainnya kita dapat memiliki kesempatan untuk menghentikan serangan makhluk jahat itu. Wajah cantik imam besar penuh dengan keseriusan. Kelima tetua juga tahu bahwa situasinya sangat serius. Wanita tua itu menghela nafas dan berkata, kalau begitu kita hanya bisa melakukan ini. Lima tetua, silakan pergi dan persiapkan susunannya. Saya perlu menghubungi imam besar dari tiga suku lainnya dan meminta mereka untuk membawa susunan yang paling kuat. Hanya dengan cara ini kita dapat melawan makhluk jahat itu. Hai Prius mengangguk sedikit dan kemudian pergi ke bagian dalam ola. Kelima tetua saling memandang, lalu mengikuti di belakang imam besar dan memasuki istana. Di gurun ribuan mil jauhnya dari suku Kingsui, Zua Wan memimpin Gusin dan Hu Huying melewati pasir kuning tak berujung. Mereka tidak mengetahui bahwa gurun tempat mereka berada adalah wilayah terlarang suku Kingsui dan juga tanah tertutup. Mereka juga tidak mengetahui bahwa di bawah tanah yang tertutup itu, terdapat makhluk jahat yang telah hidup selama ratusan tahun. Tentu saja, dengan karakter Zua Wan, bahkan jika dia tahu bahwa ini adalah tanah yang disegel, dia akan tetap menghancurkan tablet batu penyegel itu dengan tegas. Ia tidak ingin terjebak di tanah tandus ini selamanya. Di gurun, ketiga siluet itu dengan cepat berhenti di depan penghalang transparan yang dipenuhi cahaya. Saudara Zua, ini formasi kurungan yang kamu bicarakan, kan? Formasi ini terlihat sangat kuat. Dengan kekuatan kami, saya khawatir akan sulit untuk menembus penghalang ini. Saya khawatir kita hanya bisa mengandalkan saudara Zua, kata Gusin sambil tersenyum masam saat dia merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh penghalang. Kami benar-benar tidak beruntung. Begitu kami memasuki pulau batu pasir, kami diteleportasi ke dalam sebuah formasi. Untuk dapat mengatur dua formasi di sini, saya khawatir area ini sangat penting. Saya ingin tahu apakah master yang mengaturnya formasinya akan marah jika kita menghancurkannya. Hu Wuying berkata dengan sedikit khawatir. Setelah menghancurkan tablet batu penyegel, Zua Wen segera pergi mencari Gusin dan Hu Wuying. Di saat yang sama, dia juga menjelaskan situasinya kepada mereka berdua. Oleh karena itu, mereka berdua mengetahui bahwa ada dua formasi di area ini. Mau bagaimana lagi? Lagi pula, kita masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Kita tidak bisa bertahan dalam formasi ini selamanya. Kalau kita terus tinggal di sini, saya khawatir bagian tengah pulau ini akan direbut oleh perwakilan kota lain. Saat itu, kita hanya bisa tersingkir. Zua Wen berkulit sangat tebal dan tidak merasa ada yang salah dengan menghancurkan formasi. Wuss. Saat Zua Wen dan yang lainnya hendak menghancurkan formasi secara paksa, sebuah perahu terbang besar tiba-tiba menyapu dari jauh. Namun, perahu itu jauh lebih rendah daripada perahu penggemarking harta karun spiritual tingkat lanjut yang ada di taskian kun milik Zua Wen. Tidak hanya ukurannya yang lebih rendah, tetapi kecepatannya juga kurang memuaskan. Itu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan harta karun spiritual terbang tingkat menengah biasa. Jika Zua Wen tahu bahwa kapal terbang, yang tidak berharga di hatinya, dianggap sebagai harta karun di suku Kingsui, dia mungkin akan ternganga. Seseorang akan datang. Mungkinkah orang-orang di kapal terbang itu adalah orang-orang yang selamat dari zaman kuno yang disebutkan Markis Lu? Melihat kapal terbang yang perlahan turun, mata Gusin berbinar. Seharusnya mereka yang selamat dari zaman kuno. Karena seseorang akan datang, kita tidak perlu menghancurkan formasi secara paksa. Mari beritahu mereka. Mungkin mereka akan membuka formasi dan membiarkan kita keluar. Wajah Zua Wen juga menunjukkan sedikit senyuman. Kali ini, dia keluar untuk mencari orang-orang kuno yang selamat untuk memahami pulau batu pasir ini. Oleh karena itu, Zua Wen tidak ingin berkonflik dengan penduduk asli tersebut. Ledakan. Pada akhirnya, kapal melonjak mendarat beberapa kilometer jauhnya dari kelompok Zua Wen. Setelah itu, banyak sosok yang turun dari kapal. Yang memimpin mereka adalah seorang pria berotot setengah telanjang dengan celana kulit. Orang ini adalah Amir, yang diutus oleh imam besar. Karena pulau pasir tertutup pasir kuning dan matahari terik, pakaian yang dikenakan para penyintas zaman dahulu yang tinggal di daratan ini sangatlah tipis. Zua Wen dan yang lainnya langsung menyadari perbedaan kelompok orang ini. Meskipun orang-orang yang selamat dari zaman kuno ini hampir sama dengan mereka, ada tanda binatang buas di antara alis mereka yang terlihat cukup aneh. Setelah turun dari kapal, Amir langsung melihat Zua Wen dan dua lainnya terperangkap di dalam barisan kurungan. Alisnya langsung berkerut. Tuan Amir, pakaian ketiga orang itu sangat aneh. Apalagi tidak ada bekas luka di antara alis mereka. Mereka sama sekali bukan ras kita. Mungkinkah ketiga makhluk ini adalah makhluk jahat yang dibicarakan oleh imam besar? Salah satu pria di samping Amir segera memperhatikan Zua Wen dan dua lainnya dalam batasan, dan dia bertanya dengan hati-hati. Begitu kata-kata ini keluar, banyak prajurit di belakang Amir segera mengencangkan cengkeraman senjata di tangan mereka dan menatap Zua Wen dan yang lainnya dalam formasi dengan sangat ketakutan. Legenda makhluk jahat tersebar luas di suku mereka. Dikatakan bahwa makhluk jahat di tanah tertutup memiliki cara yang menantang surga dan dapat dengan mudah membantai suku-suku. Menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan, para pejuang ini juga gelisah. Mata Amir berbinar dan dia berkata dengan acu-ta'acu, saya pernah mendengar imam besar berbicara tentang legenda makhluk jahat. Konon makhluk jahat tidak berwujud manusia. Apalagi jika ketiganya benar-benar makhluk jahat, tandanya di antara alis kita akan mengingatkan kita. Karena tidak ada tanda, ketiganya seharusnya bukan makhluk jahat, tetapi mereka juga bukan ras kita. Mungkin segel dari tanah yang tersegel ada hubungannya dengan ketiganya. Saat dia berbicara, Amir dengan cepat berjalan di depan Zua Wen dan dua lainnya. Dia dengan dingin bertanya, siapakah kalian bertiga? Mengapa anda menyusup ke dalam tanah tertutup suku kami? Melihat pria kekar di depannya, Zua Wen bisa merasakan permusuhan di matanya. Namun, dia tidak mengambil hati dan berkata sambil tersenyum, kami hanya menyusup ke tempat ini secara tidak sengaja. Karena tempat ini sangat penting bagi suku anda, saya meminta saudara ini untuk membiarkan kami keluar. Ketika saatnya tiba, kami secara alami akan memberi anda imbalan yang besar. Amir menyipitkan matanya dan terus bertanya, apakah kamu yang menghancurkan loh batu di tanah tertutup itu? Jika kamu menjawab dengan jujur, aku akan melepaskanmu. Apakah kamu berbicara tentang tablet batu yang ukurannya beberapa puluh sang? Akulah yang memecahkannya, karena formasi itu perlu dihancurkan, kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Jika kami telah menyebabkan ketidaknyamanan pada suku anda, saya harap anda dapat memaafkan kami. Zua Wen menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan agak sopan. Bagaimanapun, tempat ini adalah wilayah orang lain. Zua Wen memang bersalah karena memecahkan loh batu tanpa alasan. Oleh karena itu, Zua Wen dengan lugas mengakui kesalahannya. Benar saja, kamulah yang menghancurkan segelnya. Kalian bertiga layak mati. 362. Melihat Amir yang marah, Zua Wen dan dua lainnya menjadi bingung. Tampaknya mereka tidak menyinggung pria ini, jadi mengapa dia tiba-tiba marah? Saudaraku, apakah kamu salah paham tentang sesuatu? Sepertinya kami tidak menyinggung perasaan anda, bukan? Gusin bertanya dengan bingung. Wajah Amir dipenuhi dengan senyuman dingin saat dia menunjuk ke arah Zua Wen? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa untuk menghancurkan formasi, kamu memecahkan loh batu besar dari tanah tertutup, dan hanya ada satu loh batu di tanah tertutup, dan itu adalah tablet batu tersegel. Tahukah anda bahwa anda telah menyebabkan bencana besar? Menyebabkan bencana besar, anda menamakan tempat ini tanah tersegel, dan loh batu yang saya pecahkan disebut tablet batu tersegel. Mungkinkah ada sesuatu yang tersegel di tanah tertutup? Zua Wen mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Huff, sepertinya kamu benar-benar tidak tahu apa-apa. Pantas saja anda berani memecahkan tablet batu tersegel. Melihat ekspresi bingung di wajah Zua Wen dan dua lainnya, Amir tahu bahwa mereka sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang tanah tertutup. Namun, kemarahan di wajahnya tidak berkurang sedikitpun. Ketika dia memikirkan tentang bagaimana makhluk jahat di tanah tertutup akan terbangun karena hancurnya segel tersebut, kebenciannya pada Zua Wen dan dua lainnya semakin bertambah. Apa sebenarnya yang tersegel di sana? Zua Wen juga merasakan sedikit kegelisahan dan buru-buru bertanya. Ketika Zua Wen memecahkan tablet batu tersegel, dia tidak memeriksanya dengan cermat, jadi dia tidak menemukan bahwa ada sebuah gua di bawah tablet batu tersegel. Di dalam gua itu ada makhluk jahat yang ditakuti oleh suku King Sui. Jika dia memeriksanya dengan cermat, dia mungkin akan menemukan ada sesuatu yang tidak beres, dan dengan demikian menemukan gua di dalamnya. Apa itu? Izinkan saya memberitahu anda, anda telah merugikan seluruh suku King Sui. Ada makhluk jahat yang sangat kuat yang tersegel di tanah tertutup ini. Makhluk jahat ini pernah membantai puluhan suku di Pulau Batu Pasir kita ratusan tahun lalu. Pemandangan saat itu hanyalah pemandangan kesengsaraan dan penderitaan, dengan mayat berserakan di mana-mana. Anda telah memecahkan tablet batu tersegel, jadi anda adalah pendosa di wilayah ini. Tatapan Amir semakin dingin saat dia menatap lurus ke arah Zua Wen dan melanjutkan, jadi, jika kamu ingin kami mengeluarkanmu, jangan pernah memikirkannya. Kamu akan menemani makhluk jahat itu di tanah tertutup ini. Saat makhluk jahat itu benar-benar terbangun, kalian semua akan menjadi makanannya. Melihat tatapan dingin Amir, Zua Wen tahu bahwa pada dasarnya mustahil baginya untuk membiarkan mereka keluar. Karena itu masalahnya, aku hanya bisa menghancurkan tanah tertutup ini dengan paksa. Saat dia berbicara, Zua Wen mengeluarkan tombak tulang naga setan bulan dari tas kosmosnya, tatapannya menjadi sangat dingin. Awalnya, dia ingin berbicara baik dengan orang-orang yang selamat dari zaman kuno ini, tetapi sekarang sepertinya hal itu tidak mungkin. Apalagi dia juga sangat takut dengan makhluk jahat yang disebutkan Amir. Sesuatu yang bisa ditekan oleh dua lapisan formasi dan prasasti penyegel jelas tidak sederhana. Dia tidak ingin bertarung begitu saja dengan monster kuat yang tidak dikenal. Amir masuk ke Amir, Amir, Amir kesuka ke Amir keterjemahan ke Atlas ke studio. Kamu siapa? Dengan tangan dan kaki kurusmu, kekuatan macam apa yang kamu miliki untuk menghancurkan formasi kurungan di tanah tertutup ini? Haha, pria yang konyol. Susunan ini dibuat oleh gadis suci kota suci. Ia tidak dapat dipatahkan oleh kekuatan manusia. Mungkin hanya eksistensi seperti penguasa kota suci yang dapat menghancurkan susunan ini dengan paksa. Begitu Amir mengatakan itu, seratus prajurit di belakangnya mulai tertawa seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang sangat lucu. Formasi di tanah tertutup semuanya dibuat oleh orang suci kota suci. Harus diketahui bahwa siapapun yang bisa menjadi orang suci kota suci akan mencapai puncak penguasaan formasi. Bahkan formasi yang dibuat dengan santai oleh orang suci tidaklah mudah untuk dipatahkan. Bahkan imam besar suku Clearwater, yang memiliki pencapaian tertinggi dalam formasi susunan, akan kesulitan untuk mematahkan formasi kurungan ini hanya dengan mengandalkan formasi susunan, apalagi menggunakan kekerasan. Hal yang tidak terbayangkan seperti ini mustahil bagi Amir dan yang lainnya. Sebagai pejuang nomor satu suku Clearwater, Amir sudah lama merasakan kekuatan formasi kurungan ini. Kekuatannya setidaknya 10 ribu pound, tapi meski begitu, dia tidak bisa mengguncang formasi kurungan ini sama sekali. Mengabaikan Amir dan yang lainnya yang tertawa sembarangan di luar formasi, Zwaun mengepalkan tangan kanannya, menghentakkan kakinya, dan melompat ke udara. Kemudian, tombak besar berwarna merah darah itu mulai berputar dengan keras. Gelombang kidarah yang kaya menyembur keluar dari meridian Zwaun dan mengelilingi tombak besar itu. Kodeks rahasia bulan iblis gaya keempat, gaya meledak darah. Istirahat untukku. Desir. Dengan teriakan ringan, kekosongan di belakang Zwaun tiba-tiba terbuka. Kemudian, bayangan tombak besar yang panjangnya puluhan kaki tiba-tiba muncul dari celah tersebut. Lautan darah tak berujung mengelilingi bayangan tombak, dan langsung meledakan penghalang transparan di depannya. Gemuruh. Gemuruh yang mengemparkan bumi tiba-tiba bergema. Itu seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Segera, formasi kurungan yang tidak bisa dihancurkan mulai bergetar hebat seiring dengan suara gemuruh yang keras. Gelombang udara bergulung seperti air pasang, menyebar ke segala arah. Dan pada saat yang sama, ribuan mil di sekitarnya bergetar pada saat yang sama, seolah-olah gempa bumi dahsyat telah terjadi pada saat ini. Amir dan seratus prajurit di belakangnya tidak dapat berdiri kokoh di bawah getaran ini. Senyuman mengejek di wajah mereka telah hilang sama sekali, dan digantikan oleh rasa takut. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Hanya satu pukulan dapat secara langsung menyebabkan formasi kurungan bergetar hebat, dan getaran ini telah menyebar hingga ribuan mil. Ini. Amir tercengang. Mereka, para penyintas kuno yang tinggal di Menara Vitalitas, tidak memiliki metode budidaya sama sekali, dan tidak tahu bagaimana menggunakan yuan ki langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Satu-satunya hal yang mereka hormati adalah kekerasan dan kekuatan fisik. Mereka belum pernah melihat teknik baju besi sekuat milik Zua Wen. Dan seratus prajurit di belakang Amir bahkan lebih buruk lagi. Mereka semua berlutut di tanah dan gemetar. Kekuatan yang ditunjukkan Zua Wen benar-benar di luar imajinasi mereka. Ejekan Zua Wen digantikan oleh rasa takut dan panik. Suara mendesing. Kekuatan mundur yang kuat segera menyebabkan Zua Wen mundur selusin langkah dalam kehampaan. Kemudian, dia menginjakan kakinya di kehampaan, dan yuan ki yang kuat meledak, segera menghentikan sosok Zua Wen. Menatap gemetar hebat tetapi masih tanpa celah sedikitpun di depannya, mata Zua Wen tiba-tiba menyipit, dan dia dengan dingin mendengus, sepertinya formasi kurungan ini cukup kuat. Saya ingin melihat berapa lama itu bisa bertahan. Setelah mengatakan itu, Zua Wen mengambil langkah di udara, dan tombaknya seperti naga yang berenang. Dia sekali lagi menggunakan blood burst style, dan langsung membombardir penghalang transparan itu lagi dan lagi. Kekuatan dahsyat itu berubah menjadi gelombang kejut tak kasat mata yang tak henti-hentinya menyebar, dan getarannya menjadi semakin hebat. Amir dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa pemuda yang muncul entah dari mana ini memiliki kekuatan yang begitu kuat di tubuhnya. Menurut mereka, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh manusia. Suku Kingsui, yang berada ribuan mil jauhnya dari tanah tertutup, juga berada dalam keadaan panik karena guncangan hebat tersebut. Semua orang berpikir bahwa guncangan hebat itu pasti disebabkan oleh makhluk jahat di tanah tertutup. Banyak orang memperlihatkan ekspresi putus asa di mata mereka. Di aula batu putih, empat sosok berkumpul saat ini. Di antara mereka, seorang wanita cantik dengan kain kasa tipis adalah pendeta tinggi suku Kingsui, dan tiga sosok lainnya mengenakan pakaian yang bermartabat dan elegan, dan ekspresi hati-hati muncul di wajah mereka. Ketiga sosok itu adalah seorang pria kurus dan tinggi berjubah hitam, seorang wanita tua berambut putih dengan tongkat kayu, dan seorang pria parubaya kekar berbaju besi. Ketiga orang ini adalah tiga suku tetangga dari suku Kingsui. Ketiga suku ini dan suku Kingsui bersama-sama mengelola wilayah gurun ini, dan tugas mereka adalah menjaga makhluk jahat di tempat tersegel, dan tidak membiarkannya melarikan diri. Pendeta Kingsui, mengapa Anda memanggil kami begitu mendesak? Anda bahkan menggunakan formasi ruang waktu suku Anda yang sangat berharga untuk memanggil kami. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Wanita tua dengan tongkat itu bertanya dengan ragu. Dua orang lainnya juga menatap pendeta Kingsui, dan ada sedikit pertanyaan di mata mereka. Pendeta Kingsui merenung sejenak, dan berkata dengan agak malu, telah terjadi kejadian tak terduga di tempat yang disegel, dan loh batu penyegel telah dihancurkan oleh seseorang. Masalah ini sangat penting, jadi saya buru-buru memanggil ketiga pendeta itu ke sini untuk membentuk formasi di tempat tersegel untuk menjebak makhluk jahat yang akan keluar dari segelnya. Apa? Tablet batu penyegel telah hancur? Bagaimana mungkin? Tablet batu penyegel itu dibuat secara pribadi oleh orang suci, dan bahkan orang biasa pun tidak memiliki kemampuan untuk memecahkannya. Di pulau batu pasir kami, hanya penguasa kota suci yang memiliki kekuatan seperti itu. Tapi status seperti apa yang dimiliki penguasa kota suci. Bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Mendengar tablet batu penyegel telah dihancurkan, wanita tua berambut putih dan yang lainnya melebarkan mata dan berseru tak percaya. Gemuruh. Saat empat orang di aula sedang mendiskusikan cara menangani penyegelan tablet batu, getaran kuat tiba-tiba melanda, menyebabkan seluruh aula berguncang hebat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa tiba-tiba terjadi getaran yang begitu dahsyat? Wajah pendeta Kiuswi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ngeri. Seorang pria tiba-tiba masuk dari luar kuil, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan suara gemetar, Imam besar. Ini tidak bagus. Area yang tersegel tiba-tiba bergetar hebat. Seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang terus-menerus membombardir susunan kurungan di area penyegelan. Apa? Ketika empat orang di kuil mendengar ini, mereka semua berdiri kaget, dan saling memandang dengan ketakutan di mata mereka. Mungkinkah makhluk jahat itu keluar dari tempat tersegel begitu cepat? Saya ingat ada lapisan formasi Meskipun makhluk jahat itu sangat menakutkan, ia membutuhkan waktu tertentu untuk keluar dari formasi bawah tanah. Kata wanita tua berambut putih itu dengan ngeri. Tiga pendeta, cepat ikut aku ke tempat yang tersegel. Jika makhluk jahat itu benar-benar pecah, tidak hanya suku King Sui yang akan dihancurkan, bahkan ketiga suku Anda pun tidak akan selamat. Pendeta Kiusui menarik napas dalam-dalam dan berkata, Bagus, ayo kita lihat bersama. Kita tidak boleh membiarkan makhluk jahat itu keluar, atau pulau batu pasir kita akan kembali mengalami Ledakan, ledakan, ledakan. Getarannya menjadi lebih intens dan terkonsentrasi. Getaran dahsyatnya menyapu pasir dalam radius beberapa ribu mil, mengubahnya menjadi gelombang pasir yang mendatangkan malapetaka ke segala arah. Zuawan, yang berada di barisan kurungan, dikelilingi oleh lautan darah yang pekat. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitar tubuh Zuawan. Lautan darah ini untuk sementara dapat meningkatkan kekuatan Zuawan, sementara Zuawan membombardir barisan kurungan berulang kali. Di bawah pemboman seperti itu, susunan kurungan tampaknya berada Zuawan tahu bahwa susunan kurungan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Suara mendesing. Suara mendesis tiba-tiba terdengar, setelah itu sebuah pesawat putih tiba-tiba berhenti di langit di atas area tertutup. Di pesawat itu berdiri pendeta Kyushui dan empat imam besar. Imam besar ada di sini. Amir melihat sosok pendeta Kyushui di pesawat dan langsung berteriak lega. Mendengar teriakan Amir, para pejuang lainnya yang semula panik, menampakkan kegembiraan di wajah mereka. Imam besar bukan hanya hiasan di suku King Sui mereka. Para hyprias ini berpengalaman dalam formasi dan seringkali menunjukkan kekuatan yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Mereka tahu bahwa sejak imam besar bergegas mendekat, kemungkinan besar dia akan menggunakan susunan itu untuk menekan pemuda di dalam susunan itu. Susunan kurungan ini adalah penghalang terakhir dari area yang disegel. Jika benar-benar rusak, begitu makhluk jahat itu muncul, ia mungkin akan langsung menyerang suku King Sui mereka. Di pesawat, pendeta Kyushui dan tiga orang lainnya menatap kosong ke arah pemuda di dalam barisan kurungan, mengandalkan lautan darah yang tak ada habisnya untuk mengacungkan tombak besar berwarna darah. Ekspresi wajah mereka yang awalnya tenang semuanya sangat aneh dan tercengang. Itu bukan makhluk jahat. Siapa pemuda ini? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Bahkan susunan kurungan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Mata indah pendeta Kyushui adalah yang paling terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Pendeta Kyushui, sekarang bukan waktunya untuk linglung. Asal usul pemuda ini tidak diketahui, dan dia bahkan muncul di area tertutup. Saya khawatir penghancuran tablet batu penyegel ada hubungannya dengan pemuda ini. Selain itu, susunan kurungan ini adalah penghalang terakhir untuk menghentikan makhluk jahat itu. Kita tidak boleh membiarkan generasi muda ini menghancurkannya. Wanita tua berambut putih itu memegang tongkatnya dan berkata dengan ekspresi muram. Ajaran pendeta Jin Hua benar. Aku kehilangan ketenanganku sekarang. Semuanya, tolong bantu aku. Kita harus menjaga formasi pengurungan ini. Kita tidak bisa membiarkan pemuda yang tidak diketahui asal usulnya menghancurkan formasi kurungan begitu saja. Pendeta Kiyusui melambaikan tangannya saat dia berbicara. Dia melayang dan mendarat di depan formasi kurungan. Segera, dia mengangkat tangannya dan riak transparan keluar dari tubuhnya. Itu bergabung dengan formasi kurungan. Setelah energi melonjak ke dalam formasi, formasi kurungan yang awalnya goyah sebenarnya menjadi sedikit lebih padat. Pendeta Kiyusui, kami semua di sini untuk membantu Anda. Pada saat yang sama, tiga orekel lainnya di kapal terbang juga bergegas ke depan penghalang dan fluktuasi energi transparan yang sama melonjak keluar dari tubuh mereka dan memasuki susunan. Mendesis. Suara lembut terdengar. Segera, formasi penjara yang awalnya terhuyung-huyung dan sangat redup tampaknya telah mengambil tampilan yang benar-benar baru pada saat ini. Sekali lagi ia memancarkan cahaya putih yang menyala-nyala. Kekuatan yang sangat besar segera melonjak ke arah Zhuowen yang berada di lautan darah dan benar-benar menyebabkan Zhuowen tanpa sadar mundur selusin langkah. Melihat barisan kurungan telah memukul mundur Zhuowen, Amir dan yang lainnya segera mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Amir, apa yang terjadi di area tertutup itu? Siapakah tiga orang di dalam? Pendeta Kiushui menoleh dan bertanya pada Amir sambil menjaga barisan kurungan. Amir tidak berani lalai dan buru-buru berkata dengan hormat, pendeta besar. Tiga orang di dalamnya adalah pelaku yang menghancurkan tablet batu penyegel. Mengenai asal-usulnya, kita tidak tahu. Pendeta Kiushui sedikit mengernyit saat mendengar itu. Matanya yang indah menatap ke arah pemuda yang telah ditolak oleh barisan tersebut. Hatinya dipenuhi keraguan dan dia bertanya dengan keras, siapa kamu? Mengapa Anda ingin menghancurkan tablet batu penyegel di area yang disegel? Di dalam formasi, Zuo Wen sudah berhenti bergerak. Tatapannya dipenuhi ketakutan saat dia menatap penghalang yang agak tebal di depannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan formasi kurungan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat pada saat yang paling kritis. Dia tertangkap basah sebelumnya. Zuo Wen, apa kamu baik-baik saja? Gusin dan Hu Wuying datang ke sisi Zuo Wen dan bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja. Susunan kurungan ini tidak dapat menyakitiku. Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Zuo Wen berjalan langsung ke arah pendeta Qusui dan berkata, kamu harus menjadi pemimpin suku King Sui. Saya Zuo Wen. Saya dan kedua teman saya tidak sengaja memasuki area ini. Kami tidak berniat menjadi musuh suku King Sui Anda. Saya harap Anda bisa membiarkan kami keluar. Tidak sengaja memasuki area tertutup. Apa menurutmu kami bodoh? Anda menghancurkan tablet batu penyegel dan hampir menghancurkan susunan kurungan. Setelah melakukan begitu banyak dosa, Anda ingin kami melepaskan Anda begitu saja. Mustahil. Amir mengumpulkan keberaniannya dan mencibir. Sekarang setelah dia memiliki imam besar di sisinya, dia tidak takut sama sekali pada Zuo Wen. Ini karena dia tahu bahwa dengan empat pendeta agung mengambil tindakan, kekuatan formasi akan mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Mustahil bagi pemuda itu untuk menerobos. Ekspresi Zuo Wen menjadi dingin saat mendengar ini. Awalnya, dia ingin menghasilkan uang dari keharmonisan dengan sisa-sisa kuno ini. Namun, dia tidak menyangka akan menemui banyak kesalahpahaman. Dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, sisa-sisa kuno ini tidak akan mempercayainya. Kesabaranku terbatas. Karena kamu tidak mau membiarkan kami keluar, aku hanya bisa menghancurkan susunannya dengan paksa. Saat dia berbicara, Zuo Wen menepuk tas kiankunnya dan mengeluarkan kuali langit terbakar sembilan roda. Dia kemudian melemparkannya dengan tangan kanannya, dan kuali itu langsung melayang di udara. Melihat tindakan Zuo Wen, Pendeta Kyusui menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Adik, kamu sangat kuat. Mungkin Anda dapat memecahkan susunan kurungan tanpa ada yang mengendalikannya sebelumnya, tetapi dengan empat imam besar di sini untuk menjaga pengoperasian susunan tersebut, tidak mungkin bagi Anda untuk memecahkan susunan tersebut dengan kekerasan. Mengabaikan nasihat Pendeta Kyusui, Zuo Wen dengan dingin mendengus dan membentuk beberapa segel rumit dengan tangannya. Dia berteriak dengan suara rendah, kuali langit terbakar sembilan roda, kuali langit terbakar sembilan roda tiba-tiba terbuka lebar. Api teratai hijau tiga ribu yang hijau, api guntur sembilan surga yang biru, dan api bintang yang berkelap-kelip segera menyembur keluar dari tiga bukaan. Dalam sekejap, badai api tiga warna terbentuk di langit. Saya tidak percaya bahwa susunan kurungan Anda dapat menahan arai langit terbakar sembilan roda yang dibentuk oleh tiga kebakaran duniawi. Zuo Wen mencibir. Sambil berpikir, badai api tiga warna di kehampaan tiba-tiba membombardir susunan kurungan. Kemudian, getaran yang lebih dahsyat dari sebelumnya tiba-tiba melanda daerah ini. Pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya membentuk badai pasir yang menutupi seluruh ruangan. Puci. Kekuatan pantulan yang kuat segera menyebabkan empat imam besar yang menjaga barisan di luar tanpa sadar memuntahkan setegup darah. Bagaimana ini mungkin? Empat imam besar terluka secara langsung. Apakah orang ini masih manusia? Melihat empat imam besar yang memuntahkan darah, wajah Amir tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat ini, hati keempat imam besar di luar formasi sedang kacau. Mereka berempat dianggap sebagai makhluk paling kuat di area ini, dan formasi kurungan yang mereka berempat pertahankan bersama-sama ternyata terluka oleh satu serangan dari pemuda berpenampilan biasa di depan mereka, menyebabkan mereka muntah darah. Saat ini, wajah Zuawan penuh dengan kekejaman dan kedinginan. Sambil berpikir, badai api tiga warna sekali lagi bertabrakan dengan susunan kurungan. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan seluruh ruangan bergetar lebih hebat. Kaca. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, retakan mulai muncul di permukaan susunan kurungan akibat tumbukan ini. Retakan ini terus menyebar ke segala arah. Puci. Pada saat yang sama, empat imam besar, termasuk imam besar Kius Hui, memuntahkan seteguk darah lagi seolah-olah mereka terkena pukulan berat. Tubuh mereka tanpa sadar terbang mundur dan menabrak pasir lebih dari sepuluh meter jauhnya. Pada saat ini, retakan telah menyelimuti seluruh aray kurungan. Kemudian, dengan bunyi dentingan, konfinemen aray akhirnya pecah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Seperti pecahan kaca, bintik cahaya berterbangan ke bawah. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Amir dan yang lainnya yang berdiri di luar barisan semuanya melotot keluar dari rongganya. Mereka menatap kosong ke arah susunan kurungan yang hancur dan membeku di tempat. Mereka tidak pernah menyangka bahwa empat imam besar bersama dengan kekuatan susunan kurungan masih akan dipatahkan oleh pemuda di depan mereka. Pemandangan yang tak terbayangkan ini muncul di depan mata semua orang. Imam besar, apakah kamu baik-baik saja? Setelah pulih, Amir memimpin para prajurit di belakangnya dan berkumpul di sekitar empat imam besar yang terbang mundur di kejauhan. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Keempat imam besar semuanya terbantu. Di antara mereka, wajah imam besar Kius Hui penuh dengan kepahitan. Dia bergumam dengan suara rendah, pemuda ini terlalu kuat. Bahkan susunan kurungan tidak dapat menjebaknya. Ditambah dengan makhluk jahat yang lebih menakutkan itu, aku khawatir suku King Sui kita benar-benar tamat. Deng-deng-deng. Langkah kaki yang tajam perlahan terdengar, lalu Zuawan dan dua lainnya keluar dari barisan. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka bisa dianggap kurang beruntung. Begitu mereka memasuki pulau batu pasir, mereka benar-benar dipindahkan ke tempat yang disebut tempat tertutup ini. Untungnya, mereka sekarang bebas. Menginjak pasir yang lembut, Zuawan memandang Amir yang waspada dan yang lainnya tidak jauh dari sana, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, yang ini Zuawan. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak berniat menjadi musuh dengan Anda. Alasan mengapa orang ini secara paksa merusak susunannya adalah karena ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Jadi jika saya telah menimbulkan banyak ketidaknyamanan pada semua orang, mohon maafkan saya. Lu nantian telah mengatakan sebelumnya bahwa orang-orang kuno yang selamat yang tinggal di pulau itu tidak dapat dibunuh sesuka hati. Jika tidak, Lu nantian tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Oleh karena itu, Zuawan sangat sopan kepada para penyintas zaman dahulu ini. Selain itu, Zuawan juga menemukan bahwa orang-orang kuno yang selamat ini memang seperti yang dikatakan Xiaohei. Mereka tidak berkultifasi sama sekali, dan bahkan tidak tahu cara menggunakan Yuanqi. Hanya empat imam besar yang tampaknya mampu berkomunikasi dengan Yuanqi dunia dan menggunakannya untuk membangun susunan. 364. Setelah penjelasan Zuowen, Pendeta Kyusui dan yang lainnya akhirnya mencapai pemahaman. Mereka tahu bahwa pemuda sebelum mereka memiliki kekuatan untuk menerobos formasi kurungan, jadi membunuh mereka semudah meniup debu. Ries Kyusui dengan paksa menopang dirinya dan membungkuk sedikit. Nada suaranya meminta maaf saat dia berkata, kami tadi bersikap kasar. Mohon maafkan kami, Tuan Muda Zuo. Tiga pendeta lainnya tidak berani bersikap tidak sopan. Meskipun mereka terluka, mereka tetap membungkuk kepada Zuowen. perasaannya sedikitpun. Jika tidak, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Karena keempat imam besar telah membungkuk dengan hormat, Amir dan yang lainnya tentu saja tidak berani lalai. Mereka juga membungkuk kepada Zuowen dengan hormat. Kekuatan yang ditunjukkan Zuowen sebelumnya memang meyakinkan Amir dan yang lainnya. Suara mendesing. Zuowen mengeluarkan empat pil penyembuhan dari tas kiankun miliknya. Dengan jentikan jarinya, mereka terbang langsung ke tangan keempat imam besar. Dia berkata, pil ini disebut pil konsentrasi Chi. Pil ini sangat efektif untuk luka di tubuhmu. Cederamu disebabkan olehku, jadi ini bisa dianggap sebagai bentuk permintaan maaf. Pendeta Kyusui dan yang lainnya memandangi pil di tangan mereka dengan bingung. Mereka belum pernah melihat pil apapun di Pulau Batu Pasir, jadi mereka sangat penasaran dengan pil hitam di tangan mereka yang bisa menyembuhkan luka. Mereka berempat saling memandang. Setelah ragu-ragu sejenak, mereka menelan pil di tangan mereka. Mereka percaya bahwa dengan kekuatan Zuowen, dia tidak perlu bermain-main dengan mereka. Saat pil obat memasuki perut mereka, pil itu berubah menjadi arus hangat yang mengalir di dalam tubuh mereka. Dengan sangat cepat, penyakit itu menyebar ke anggota tubuh dan tulang mereka. Kemanapun arus hangat ini lewat, mereka terkejut saat mengetahui bahwa sebagian besar luka serius di tubuh mereka sebenarnya telah sembuh. Tuan Muda Zuowen, pil ini. Trias Kyusui dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ketika mereka merasakan efek ajaib dari Ki Gathering Pils. Kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Pil pengumpul Ki Dalam waktu singkat, sebagian besar luka mereka telah sembuh. Selama mereka pulih selama beberapa hari lagi, luka mereka akan sembuh total dengan sangat cepat. Terima kasih, Tuan Muda Zuowen. Merasakan bahwa lebih dari separuh luka mereka telah disembuhkan, Pendeta Kyusui dan tiga orang lainnya membungkuk dalam-dalam kepada Zuowen sekali lagi sebagai rasa terima kasih. Kali ini, mereka benar-benar yakin. Tidak perlu bersikap sopan. Aku juga punya beberapa hal untuk ditanyakan padamu. Jika saatnya tiba, saya harap Anda tidak menolak. Zuowen menjentikan lengan bajunya dan berkata sambil tersenyum tipis. Pendeta Kyusui dan tiga orang lainnya saling berpandangan dan berkata dengan hormat, Jika ada sesuatu, Tuan Muda Zuowen, silakan tanyakan. Mengangguk sedikit, Zuowen bertanya kepada mereka berempat tentang situasi Pulau Batu Pasir ini. Pendeta Kyusui dan tiga orang lainnya juga menceritakan semua yang mereka ketahui tanpa menahan diri. Setelah berbicara sekitar satu jam, Zuowen akhirnya mendapatkan pemahaman umum tentang Pulau Batu Pasir. Pulau Batu Pasir itu sangat luas. Hanya pulaunya saja mungkin tidak kalah Kaisaran Kingsuan. Namun, orang-orang kuno yang selamat yang tinggal di pulau itu sangatlah langka. Para penyintas kuno ini menyebut diri mereka klan Brevet. Seperti dugaan Blackie, klan Brevet ini sama sekali tidak tahu cara menggunakan energi asal langit dan bumi. Mereka pada dasarnya mengandalkan kekuatan fisik dan kekuatan fisik untuk terlibat dalam pertempuran jarak dekat yang sangat biadab. Tentu saja, prajurit suku vestigial ini juga dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda. Mereka adalah prajurit perunggu, prajurit perak, prajurit emas, dan prajurit legendaris. Standar untuk prajurit perunggu adalah kekuatan 10 ribu jin, prajurit perak adalah kekuatan 100 ribu jin, prajurit emas adalah kekuatan 500 ribu jin, dan prajurit legendaris adalah kekuatan 1 juta jin. Dikatakan bahwa para pejuang legendaris memiliki kekuatan untuk mendominasi seluruh pulau. Mereka bisa menghancurkan gunung hanya dengan lambayan tangan, dan mereka bahkan bisa melawan naga dengan tangan kosong. Namun, prajurit tingkat ini pada dasarnya adalah legenda. Mereka sudah lama tidak muncul di pulau batu pasir. Bahkan penguasa kota suci hanyalah seorang pejuang emas. Ketika mereka mendengar bahwa para prajurit di pulau batu pasir dapat mencapai kekuatan ratusan ribu pon hanya dengan mengandalkan kekuatan mereka, Zua Wen dan yang lainnya benar-benar terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa tanpa mengandalkan energi yuan langit dan bumi, mereka dapat mencapai kekuatan ratusan ribu pon hanya dengan mengandalkan kekuatan fisik mereka. Ini sungguh tidak terbayangkan. Bahkan jika Zua Wen mempraktikkan teknik tempering tubuh batu giyok tingkat ke-6, kekuatan fisiknya mungkin hanya puluhan ribu pon yang setara dengan prajurit perunggu di sini. Tentu saja, jika Zua Wen dapat berlatih hingga tingkat ke-7, tidak akan menjadi masalah baginya untuk mencapai kekuatan ratusan ribu pon. Selain para pejuang yang memiliki kekuatan mengerikan, ras yang hilang juga memiliki keberadaan para pries yang mulia. Namun, para pries tidak memiliki kekuatan sebanyak para prajurit. Faktanya, mereka agak lemah. Namun, masing-masing imam ini telah menguasai formula ajaib yang sangat indah. Mereka dapat menggunakan esensi dunia untuk membuat formula ajaib yang kuat. Susunan yang dibangun oleh para pendeta sangat merepotkan bagi beberapa pejuang yang kuat. Oleh karena itu, status para pendeta di Pulau Batu Pasir itu mirip dengan status para arcanis di dunia luar. Meskipun kekuatan bertarung mereka tidak tinggi, peran mereka jauh lebih besar daripada peran para pejuang. Apalagi Los Klan di Pulau Batu Pasir pada dasarnya tersebar di berbagai daerah dalam bentuk suku. Di tengah-tengah pulau terdapat sebuah kota yang sangat megah, yang oleh klan hilang diberi nama Kota Suci. Kota Suci sangat makmur, dan ada banyak ahli yang tinggal di dalamnya. Ada dua penguasa Kota Suci, penguasa Kota Suci dan Orang Suci. Penguasa Kota Suci adalah pemimpin tertinggi para pejuang, dan Orang Suci adalah pemimpin tertinggi para pendeta. Keduanya bersama-sama mengelola Kota Suci, yang dikelola dengan baik, dan menjadi tempat suci di hati seluruh klan yang hilang. Ketika mereka mendengar tentang Kota Suci, mata Zhuawan berbinar. Dia bertukar pandang dengan Gu Xin dan Hu Huying. Mereka tahu bahwa pusat kendali pulau ini mungkin terletak di Kota Suci. Apakah kamu tahu lokasi Kota Suci? Tujuan perjalanan kami adalah Kota Suci. Setelah berpikir sejenak, Zhuawan memandang pendeta Kius Hui dengan mata cerah. Ditatap oleh Zhuawan, hati pendeta Kius Hui gemetar. Rona merah yang langka muncul di wajahnya yang menawan, dan dia berkata dengan ragu-ragu, saya tahu lokasi Kota Suci, tetapi suku Kingsui kita berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari Kota Suci. Bahkan jika kita naik perahu Ascension, aku, saya khawatir ini akan memakan waktu satu tahun. Ratusan ribu mil, sebenarnya sejauh itu. Zhuawan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Kota Suci berada begitu jauh dari sini. Bahkan jika dia menggunakan Azure Bot untuk bepergian sepanjang waktu, itu akan memakan waktu 10 hari hingga setengah bulan. Ini terlalu lambat. Pada saat mereka tiba di Kota Suci, pusat kendali pulau sudah ditempati oleh tim lain. Apakah kalian semua membutuhkan waktu satu tahun untuk sampai ke Kota Suci dengan perahu Ascension? Apakah tidak ada cara yang lebih cepat? Zhuawan mau tidak mau bertanya. Suku Kingsui kami awalnya memiliki susunan ruang waktu. Susunan ruang waktu itu dapat langsung memindahkan kami ke suku terdekat dengan Kota Suci. Pada saat itu, hanya perlu setengah hari untuk mencapai Kota Suci. Sayangnya, suku kami susunan ruang waktu suku telah benar-benar habis. Tanpa dukungan energi, kita tidak dapat menteleportasi siapapun. Pendeta Kyusui menghela nafas. Susunan ruang waktu. Mata Zhuawan berbinar ketika dia mendengar tentang susunan ruang waktu. Meskipun budidaya orang-orang sisa kuno sangat terbelakang, mereka jauh lebih kuat daripada dunia luar dalam hal susunan. Mereka bahkan bisa membuat susunan teleportasi jarak jauh. Kita harus tahu bahwa susunan seperti itu jarang terjadi bahkan di kekaisaran King Suan. Melihat ekspresi pries Kyusui, sepertinya susunan ruang waktu tidak begitu berharga. Karena suku King Sui Anda memiliki susunan ruang waktu, maka itu mudah. Namun, apa sumber energi susunan ruang waktu? Mungkin saya dapat membantu Anda menemukannya. Zhuawan tersenyum. Ketika pendeta Kyusui dan tiga orang lainnya mendengar ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Apa yang salah? Apakah ada masalah? Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat ekspresi mereka berempat. Sebenarnya, susunan ruang waktu membutuhkan energi dari sejenis biji yang disebut Giyok Kristal Hijau. Urat biji ini terletak di tempat makhluk jahat itu berada di tanah tertutup. Di masa lalu, karena tablet batu penyegel, suku King Sui kami akan pergi ke sana untuk menambang sesekali. Namun, sekarang tablet batu penyegel telah rusak. Mengatakan ini, pendeta Kyusui melirik Zhuowen dan ekspresinya segera meredup. Dia tahu bahwa segel dari tanah yang tersegel telah dibuka dan makhluk jahat di bawahnya mungkin perlahan-lahan bangkit. Pergi ke tambang sekarang berarti mendekati kematian. Setelah dengan serius menilai pendeta Kyusui dan memastikan bahwa dia tidak berbohong, Zhuawan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, itu sebenarnya di bawah tanah tertutup. Awalnya, Zhuawan tidak ingin berhubungan dengan makhluk jahat itu. Namun, sepertinya segala sesuatunya bertentangan dengan keinginannya. Sekarang, dia harus bergegas ke kota suci dan hanya bisa mengandalkan susunan ruang waktu. Kamu mengatakan bahwa penguasa kota sucimu adalah prajurit emas dengan kekuatan lebih dari 500 ribu kati. Lalu, bisakah penguasa kota suci menandingi makhluk jahat itu? Zhuawan tiba-tiba bertanya setelah merenung sejenak. Penguasa kota suci adalah orang terkuat di pulau batu pasir. Makhluk jahat yang dipimpin oleh suku Kingsui kita di daerah ini bukanlah yang terkuat. Oleh karena itu, makhluk jahat itu tidak boleh menandingi penguasa kota suci. Kota suci, pendeta Kyusui menggigit bibirnya dan berkata, Oh, jadi tidak sekuat penguasa kota suci. Mendengar ini, Zhuawan menghela nafas lega. Menurut perkiraan Zhuawan, kekuatan penguasa kota suci berada di sekitar setengah langkah alam kaisar tertinggi. Ini karena rilem kaisar tertinggi setengah langkah mengandalkan Yuan Qi di tubuh mereka untuk melepaskan lebih dari 500 ribu kati kekuatan. Oleh karena itu, keduanya hampir sama. Karena makhluk jahat itu bahkan lebih lemah dari penguasa kota suci, Zhuawan tidak lagi merasa was-was di hatinya. Aduh! Pada saat ini, raungan ganas tiba-tiba bersiul dari kedalaman tanah yang tersegel. Bumi tiba-tiba bergetar hebat dan pasir kuning yang tak terhitung jumlahnya mengepul seperti gelombang dahsyat, mendatangkan malapetaka di area seluas beberapa ribuli. 365 Gelombang suara tak berbentuk menyebar dari tengah area tertutup dalam bentuk cincin. Pasir kuning berputar-putar dalam jarak ribuan mil dari area tertutup. Badai pasir turun dari langit seperti pilar yang menopang langit, menyelimuti seluruh area yang tertutup rapat. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan badai mengamuk. Ries Kiushui dan tiga lainnya, serta Amir dan yang lainnya, tanpa sadar menutup telinga mereka dengan tangan di tengah gelombang suara. Ekspresi sedih muncul di wajah mereka. Zhuawan dan dua lainnya tidak terpengaruh. Melihat pendeta Kiushui dan yang lainnya, yang berjuang melawan gelombang suara, Zhuawan menghentakkan kakinya. Energi mentalnya yang kuat langsung berubah menjadi penghalang transparan, menyelimuti semua orang yang hadir. Gelombang suara yang menusuk telinga dan kekuatan yang menakutkan juga terhalang oleh penghalang. Dengan perlindungan mental energi barrier, Ries Kiushui dan yang lainnya perlahan pulih. Pendeta Kiushui menepuk dadanya, gemetar ketakutan saat dia berkata, ini terlalu menakutkan. Raungan saja memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Kali ini, kita harus berterima kasih kepada Tuan Mudazuo. Jika Anda tidak memblokirnya tepat waktu, beberapa dari kita akan hancur. Imam besar, sepertinya makhluk jahat itu telah terbangun sepenuhnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkinkah suku Kiushui kita benar-benar hancur? Di belakangnya, Amir tiba-tiba berkata dengan ekspresi muram. Dia tahu bahwa momentum makhluk jahat itu tidak dapat dihentikan. Begitu makhluk jahat itu membuka segelnya, suku Kiushui mereka pasti akan diserang olehnya. Dengan kekuatan mereka, tidak diragukan lagi seperti melempar telur ke batu. Pada akhirnya, mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dibantai. Mendengar perkataan Amir, orang-orang di sekitarnya terdiam dan depresi. Setelah hening beberapa saat, pendeta Kiushui diam-diam menilai Zua Wen. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi dan tiba-tiba berlutut di depannya, berkata, Tuan Muda Zua Wen. Kiushui tahu bahwa kamu sangat kuat. Jika Anda dapat memecahkan susunan penyegelan sendiri, itu berarti kekuatan Anda mungkin telah mencapai tingkat penguasa kota suci. Mungkin Anda bisa menyelamatkan suku King Zui kami. Kiushui berharap Tuan Muda Zuo dapat membantu suku King Zui kami. Kiushui bersedia melakukan upacara pengorbanan untuk Anda. Zua Wen juga tidak menyangka bahwa pendeta Kiushui Ketika Amir dan tiga imam lainnya mendengar tentang ritual pengorbanan, ekspresi mereka berubah. Wanita tua yang memegang tongkat itu berseru, Kiushui. Sama sekali tidak, setiap pendeta hanya bisa melakukan ritual kurban satu kali seumur hidupnya. Setelah ritual selesai, kamu akan mati. Anda masih sangat muda namun Anda telah menjadi seorang pendeta. Masa depan Anda tidak terbatas. Anda tidak boleh menunda masa depan Anda karena hal ini. Ritual pengorbanan, apa itu? Zua Wen mau tidak mau bertanya dengan bingung ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah orang lain ketika mereka mendengar tentang upacara pengorbanan. Triestes Autumwater mengabaikan bujukan yang lain. Dia menatap Zua Wen dengan serius dan berkata, ritual pengorbanan adalah sejenis pengorbanan yang mengorbankan nyawa imam besar. Itu dapat meningkatkan level seorang pejuang. Anda harus memiliki kekuatan seorang prajurit emas. Jika saya bisa menggunakan ritual pengorbanan, itu dapat meningkatkan kekuatan Anda ke level lain. Meskipun Anda tidak dapat dipromosikan menjadi prajurit legendaris, Anda bisa sangat dekat dengan salah satunya. Saya berharap Tuan Muda Zua dapat membantu suku Clearwater kami. Saat dia berbicara, pendeta air musim gugur membungkuk hormat kepada Zua Wen. Mata indahnya penuh permohonan dan harapan. Melihat tatapan memohon di mata pendeta air musim gugur, Zua Wen merasa sedikit tidak berdaya. Dia dengan lembut membantunya berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan khawatir. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku siap bertemu makhluk jahat itu. Lagi pula, aku masih perlu menggunakan formasi ruang waktu suku Clearwater-mu. Energi formasi ruang waktu hanya dapat diperoleh dari tanah tertutup. Sedangkan untuk ritual pengorbanan, tidak perlu. Ketika pendeta air musim gugur mendengar ini, wajah cantiknya langsung berseri-seri karena gembira. Dia membungkuk lagi pada Zua Wen dan berkata, Tuan muda Zuo, terima kasih banyak. Suku Clearwater kami tidak akan pernah melupakan kebaikan besar Anda. Melambaikan tangannya, Zua Wen berkata kepada Gu Xin dan Hu Hu Ying di sampingnya, Saudara Gu, Saudara Hu, antar semua orang keluar dari sini dulu. Saya ingin bertemu makhluk jahat itu dan melihat seperti apa rupanya. Saudara Zuo, berhati-hatilah. Anda harus ekstra hati-hati. Makhluk jahat ini mungkin tidak sederhana. Hidup Anda adalah hal yang paling penting. Gu Xin dan Hu Hu Ying tidak keberatan. Mereka tahu bahwa begitu Zua Wen mengambil keputusan, itu berarti dia mempunyai rasa kesopanan. Karena itu, keduanya tidak terlalu khawatir. Sebaliknya, mereka memimpin empat imam besar dan dengan cepat menaiki kapal Ascension dan berangkat ke suku Clearwater yang jauh. Ketika kapal Ascension secara bertahap menghilang di kejauhan, Zua Wen menarik kembali pandangannya dan melihat kembali ke tanah yang tersegel. Pada saat ini, tanah yang tertutup rapat sepenuhnya diselimuti oleh badai pasir yang tak terhitung jumlahnya. Di atas langit, kabut hitam aneh terus mengembun. Saat kabut hitam terus mengembun, perlahan-lahan membentuk wajah yang menyeramkan dan menakutkan. Wajah itu meraung ke langit, dan ada kebencian yang tak ada habisnya dalam raungan itu. Ada juga senyuman ganas yang menusuk tulang di raungan itu. Saya akhirnya bisa melihat terang hari lagi. Sialan suku vestigial. Beraninya mereka menyegelku selama ratusan tahun. Suku vestigial pantas mati. Mereka pantas dibunuh. Mereka layak untuk dipotong-potong. Wajah besar itu meraung dan mengumpat secara sembarangan. Suara kebenciannya hampir menyebar ke seluruh dunia. Ribuan mil jauhnya, di suku Clearwater, mata semua orang terbuka lebar. Mereka menatap ngeri pada wajah besar yang terbentuk oleh kabut hitam di kejauhan. Mereka tahu bahwa makhluk jahat di tanah tertutup akhirnya pecah. Menurut legenda, setiap kali makhluk jahat lahir, hal itu akan menyebabkan bencana besar, dan orang-orang akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Oleh karena itu, semua orang menatap wajah raksasa di langit, tubuh mereka gemetar. Ini sudah berakhir. Suku Clearwater kita sudah selesai. Makhluk jahat akan segera lahir. Kita semua sudah selesai. Mengapa, selama ratusan tahun, tidak ada yang terjadi di tanah tertutup tersebut? Mengapa makhluk jahat itu muncul? Apakah suku Clearwater kita benar-benar akan dihancurkan? Saat ini, seluruh suku Clearwater putus asa. Beberapa orang bahkan menyerah pada diri mereka sendiri dan berbicara dengan gila pada diri mereka sendiri. Suara mendesing. Kapal Ascension putih besar tiba-tiba-tiba di suku Clearwater dan perlahan turun. Lihat, itu adalah kapal kenaikan Imam Besar. Hai Priestes adalah pemimpin suku Clearwater kami. Dia pasti punya cara untuk menghentikan makhluk jahat itu. Iya-iya, ayo pergi dan bertanya. Imam Besar harus mempunyai tindakan balasan. Melihat kapal Ascension mendarat, banyak orang di suku Clearwater yang awalnya putus asa berkumpul di sekitar kapal. Mereka memandang penuh harap keempat Hai Priestes dan banyak prajurit yang perlahan turun dari kapal Ascension. Gusin dan Hu Wuying berbaur di antara kerumunan, tetapi mereka tidak menarik perhatian. Tiba-tiba, lima sosok tua keluar dari kerumunan. Mereka adalah lima tetua suku Clearwater. Lima tetua datang ke hadapan pendeta Kyusui dan tiga orang lainnya dan membungku hormat. Salam kepada empat Imam Besar. Sekarang makhluk jahat itu telah melepaskan segelnya, bagaimana empat Imam Besar akan menghadapinya. Keempat Hai Priestes saling berpandangan. Pendeta Kyusui berbicara lebih dulu. Lima tetua dan yang lainnya, jangan khawatir. Makhluk jahat itu akan ditangani oleh seorang ahli. Pakar itu sekarang berada di tanah tertutup dan mungkin akan segera bertarung dengan makhluk jahat itu. Agar tidak mempengaruhi semua orang, ayo semua masuk ke kapal Ascension. Pakar, mungkinkah itu penguasa kota suci? Makhluk jahat itu terlalu kuat. Hanya penguasa kota suci yang bisa mengatasinya. Yang lain hanya memiliki rambut putih menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir, pakar itu jelas tidak lebih lemah dari penguasa kota suci. Baru saja, formasi kurungan yang aku dan tiga imam besar lainnya pertahankan bersama-sama telah dipatahkan oleh ahli itu. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Cepat bawa semua orang ke kapal Ascension. Ketika saatnya tiba, meskipun makhluk jahat itu keluar, kita dapat menggunakan kapal Ascension untuk melarikan diri. Pendeta Kyusui berkata dengan cemas. Ketika kelima tetua mendengar ini, mereka tahu bahwa situasinya kritis. Dengan ahli yang disebutkan oleh pendeta Kyusui, mereka tidak melanjutkan masalah tersebut. Sebaliknya, mereka mulai mengatur anggota suku lainnya ke dalam perahu kenaikan dengan tertib. Setelah semua orang memasuki kapal Ascension, Ries Kyusui membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giok. Kemudian, kapal Ascension lepas landas lagi dan terbang menuju tanah tertutup. Namun, ia berhenti beberapa ratus mil jauhnya dari tanah tertutup dan diam-diam melayang di udara. Semua orang di Ascension Bot dapat melihat dengan jelas pemandangan di dalam area tertutup. Bahkan wajah besar yang terbentuk oleh kabut hitam di atas area tertutup bisa terlihat dengan jelas. Aura sangat jahat yang dipancarkannya segera menyebabkan kaki banyak orang di Ascension Bot bergetar. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Ini tandanya makhluk jahat itu akan banyak jumlahnya. Hai Priestes, di mana ahli yang kamu sebutkan? Makhluk jahat ini seharusnya bisa segera keluar dari segelnya. Saya ingin tahu siapa ahli yang Anda sebutkan. Kekuatannya sebenarnya sebanding dengan penguasa kota suci. Lima tetua masih memiliki sedikit keraguan di wajah mereka. Mereka tidak ingat bahwa ada ahli yang tersembunyi di pulau batu pasir mereka. Di sana, Priestes Kiushui menunjuk dengan tangannya yang seperti batu giok. Astaga! 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 Semua orang di kapal Ascension melihat ke arah yang ditunjuk oleh tangan seperti batu giok milik Priesteses Kiushui. Mereka melihat sesosok tubuh kurus berdiri dengan tenang di tepi tanah tertutup. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat wajah yang terbentuk oleh kabut hitam di atas. Wajahnya setenang sumur kuno. Pendeta Kiushui. Pemuda ini ahli yang Anda sebutkan. Penatua berambut putih sedikit mengernyit dan memandang Pendeta Kiushui dengan sedikit ketidaksenangan. Zuawan di depan mereka tampak kurus. Seberapa besar kekuatan yang dimiliki pemuda biasa di tubuhnya. Di mata lima tetua, pemuda ini hanya mendekati kematian. Mereka pasti tidak akan mengasosiasikannya dengan yang disebut ahli. 366. Lima tetua, tidak perlu meragukannya. Pemuda ini bernama Zuawan, dan dia sangat kuat. Dialah yang dengan paksa menghancurkan arrai kurungan. Pendeta Jin Hua, yang memegang tongkat kerajaan, berkata sambil tersenyum. Pendeta Jin Hua benar. Pemuda ini sangat kuat. Mungkin dia tidak bisa dibandingkan dengan penguasa kota suci, tapi jaraknya tidak terlalu besar. Mungkin dia bisa sepenuhnya membasmi makhluk jahat itu, setelah kedua prias lainnya. Melihat ketiga pendeta lainnya juga mengatakan hal yang sama, kelima tetua pun ikut skeptis. Bagaimanapun, Zuawan tampak sedikit lemah dan rapuh. Zuawan, yang berdiri di atas pasir, juga memperhatikan kapal ascension di kejauhan di belakangnya. Dia meliriknya sebelum mengalihkan pandangannya dan memusatkan seluruh perhatiannya pada makhluk jahat di udara di atas tanah tertutup. Dia tahu makhluk jahat itu telah keluar. Dentang. Suara benturan logam yang memekatkan telinga tiba-tiba bergema di tengah-tengah tanah yang tertutup itu. Kemudian, kabut hitam tak berujung di atas tanah tertutup tiba-tiba berkumpul dan berubah menjadi bola hitam besar yang lebarnya ratusan kaki. Gelombang aura jahat terpancar dari bola hitam. Retakan. Begitu bola hitam terbentuk, bekas retakan mulai perlahan muncul di permukaannya. Pada akhirnya, bola hitam itu berubah menjadi pecahan-pecahan hitam. Bayangan hitam besar tiba-tiba keluar dari bola hitam dan melayang di udara. Tubuhnya yang besar hampir menutupi langit dan menutupi matahari. Makhluk jahat di depannya tampak mirip dengan naga barat di bumi. Panjang tubuhnya beberapa ratus kaki, dan sisik seperti besi hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya, memancarkan cahaya dingin. Ia memiliki sepasang sayap seperti kelelawar yang panjangnya beberapa ratus kaki, seperti pegunungan tak berujung ketika menyebar. Apakah ini makhluk jahat yang telah diturunkan dari generasi ke generasi di suku Kingsui kita? Monster yang sangat kuat. Semua orang di kapal Ascension menatap kosong pada makhluk jahat raksasa di kejauhan. Hati mereka gemetar hebat. Makhluk jahat sebesar itu sebenarnya telah menyebabkan mereka tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun. Di hadapan makhluk jahat itu, mereka tidak berarti apa-apa seperti semut. Bahkan keempat imam besar berukuran besar ini. Kemudian, mereka berempat memandang pemuda di bawah dengan sedikit khawatir. Kekuatan makhluk jahat yang keluar dari segelnya sepertinya telah melebihi ekspektasi mereka. Mereka tidak tahu apakah Zuowen bisa menghadapi makhluk jahat yang menakutkan ini. Makhluk jahat itu meraung ke langit. Kemudian, matanya yang besar berwarna merah darah, yang seperti lentera, segera memperhatikan Zuowen, yang sedang memegang tombak berwarna merah darah. Ia menyipitkan matanya dan benar-benar berbicara dalam bahasa manusia, aku ingat auramu. Kau lah yang menghancurkan prasasti penyegel di sini, jadi aku bisa membuka segelnya. Omong-omong, aku masih perlu berterima kasih. Oleh karena itu, untuk mengucapkan terima kasih yang sepantasnya, aku akan meninggalkanmu dengan mayat utuh agar kamu tidak mati dengan mengenaskan. Setelah aku membunuhmu, aku akan perlahan-lahan menangani klan hilang yang keji itu. Makhluk jahat itu mengeluarkan tawa yang menyeramkan ketika sayap hitam besar di punggungnya mengepak. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat ia menyerang Zhuo Wen. Cakarnya yang besar, hitam seperti tinta, seperti pedang di malam hari. Mereka bersinar dengan cahaya dingin saat menabrak kepala Zhuo Wen. Pria bodoh. Melihat cakar besar yang berlari ke arahnya, Zhuo Wen menghentakkan kakinya. Dua pasang sayap petir tiba-tiba tumbuh di punggungnya. Lalu, Guntur bergemuruh hebat. Zhuo Wen tiba-tiba berubah menjadi bayangan petir dan menghilang di tempat. Ledakan. Cakar hitam besar seukuran gunung kecil tiba-tiba menghantam tempat Zhuo Wen baru saja berdiri. Segera, sebuah lubang besar selebar puluhan kaki diledakan. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dan membentuk air terjun pasir di ruang itu. Anak nakal, kamu cukup licin. Kecepatanmu sebenarnya sangat cepat. Makhluk jahat itu menyipitkan matanya dan menatap sayap petir di punggung Zhuo Wen. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Tidak disangka Zhuo Wen yang hanya manusia biasa bisa memiliki sepasang sayap. Terlebih lagi, sayap Zhuo Wen sangat aneh. Mereka sebenarnya terbentuk oleh petir. Bagaimanapun, makhluk jahat itu hanyalah makhluk dari pulau batu pasir. Pada dasarnya, orang-orang yang ditemuinya adalah para pejuang dari klan kuno yang hilang. Para pejuang itu hanya tahu cara menggunakan kekerasan. Mereka sama sekali tidak tahu cara berkultivasi. Tentu saja, mereka tidak mengetahui semua jenis teknik rahasia misterius. Oleh karena itu, ia sangat penasaran dengan sayap petir di punggung Zhuo Wen. Belum lagi makhluk jahat, bahkan banyak klan kuno yang hilang di kapal Ascension di kejauhan terkejut saat melihat sayap petir yang tiba-tiba muncul di punggung Zhuo Wen. Jelas sekali, sayap ular petir dan sayap ular petir berada di luar jangkauan pengetahuan mereka. Orang yang akan mati hari ini bukanlah aku, tapi kamu. Dengan kilatan petir, Zhuo Wen melintas ke sisi makhluk jahat itu. Ujung tombak besar berwarna merah darah diarahkan ke makhluk jahat itu. Matanya sangat dingin. Konyol, meskipun Anda tampaknya memiliki banyak trik, Anda manusia pada akhirnya terlalu lemah. Dibandingkan dengan kami, klan Neterwar, perbedaannya terlalu besar. Hari ini, aku akan memisahkanmu. Mari kita lihat apakah Anda masih bisa sombong. Makhluk jahat itu menyeringai dan melebarkan sayap hitamnya yang besar. Tiba-tiba, itu berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas menuju Zhuo Wen. Kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Jelas sekali, itu dimaksudkan untuk membunuh Zhuo Wen secara langsung. Menyipitkan matanya, Zhuo Wen tersenyum dingin. Tangan kanannya mencengkeram gagang tombak. Kidarah mengalir keluar dari meridian tubuh Zhuo Wen. Hanya sosok Zhuo Wen yang terlihat samar-samar. Teknik rahasia bulan iblis, gaya meledak darah. Mati. Di tengah kidarah, Zhuo Wen mengangkat tombak panjang. Dengan teriakan nyaring, dia menghancurkan tombak besar berwarna merah darah itu. Pada saat yang sama, kekosongan di belakang Zhuo Wen tiba-tiba terbelah. Bayangan tombak besar berwarna merah darah keluar dari kedalaman kehampaan. Ditemani lautan darah yang tak ada habisnya, ia bergemuruh dan menyapu makhluk jahat di bawah. Melihat lautan darah mata berujung dan bayangan tombak besar, ekspresi makhluk jahat itu sedikit berubah. Ia tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak kurus dan lemah di depannya bisa mengerahkan kekuatan yang begitu kuat. Ini bukanlah sebuah gerakan yang bisa digunakan oleh manusia dari klan hilang di Pulau Batu Pasir. Berengsek. Anak ini cukup aneh, tapi terus kenapa? Bagaimanapun, dia hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa menjadi lawanku? Lihat bagaimana aku akan menghancurkan serangannya. Neterward Firi Klaus, bunuh semuanya untukku. Makhluk jahat itu juga berteriak bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Seperti badai, mereka mengalir menuju bayangan tombak besar di langit. Gemuruh. Dalam sekejap, bayangan tombak besar seperti pilar disertai dengan lautan darah yang tak berujung saat ia menembus ruang kosong dan langsung menghantam bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya yang seperti badai. Segera, gelombang angin yang menakutkan melonjak keluar dari persimpangan bayangan cakar dan bayangan tombak seperti bilah paling tajam. Gelombang udara menyebar ke segala arah bersama angin dalam bentuk melingkar. Suara keras, seperti petir, tiba-tiba meraum di dunia ini. Gempa susulan energi yang sangat besar akibat tumbukan kedua gaya tersebut secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Perahu Ascension, yang berada di kejauhan, hanya bersentuhan dengan bekas gempa susulan. Itu bergetar hebat. Pendeta Kiushui sangat ketakutan sehingga dia buru-buru mendesak perahu kenaikan untuk mundur hingga jaraknya ribuan mil. Ini, Zwa Wen sebenarnya sangat kuat, akibat pertempuran mereka justru membuat kami gemetar ketakutan. Apa sebenarnya latar belakang Zwa Wen itu? Lima tetua dan ribuan orang dari suku King Sui tercengang. Mereka memandang dengan tak percaya pada bayangan tombak berwarna merah darah dan bayangan cakar seperti badai di kejauhan. Mereka tentu saja tidak terkejut bahwa makhluk jahat itu dapat menunjukkan kekuatan yang begitu kuat. Namun, fakta bahwa pemuda yang tampak kurus dan lemah itu bisa menunjukkan gerakan abnormal seperti itu benar-benar mengejutkan semua orang. Bahkan Priya Skiu Sui dan tiga orang lainnya mau tidak mau terkejut dan gemetar oleh tombak besar berwarna merah darah yang menembus kehampaan. Meskipun mereka telah merasakan kekuatan Zwa Wen, mereka masih dikejutkan oleh tombak yang luar biasa itu. Selalu ada batasan kekuatan seseorang. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seseorang dapat menunjukkan kesaktian seperti itu. Hal ini tidak terbayangkan di mata masyarakat suku hilang. Di atas tanah yang tersegel, pupil mata makhluk jahat itu mengecil ketika melihat cakar api netherwardnya ditekan oleh bayangan tombak berwarna merah darah. Segera, dah, sialan. Bocah cilik, pergilah ke neraka. Makhluk jahat itu meraum dan bayangan cakar di kehampaan menjadi lebih kuat, sedikit menekan bayangan tombak berwarna merah darah. Perjuangan yang sia-sia. Dengan mendengus dingin, tangan kiri Zwa Wen tiba-tiba menyapu tubuh tombak besar berwarna darah itu. Bau darah yang lebih kental segera menyembur keluar dari tombak tulang belakang naga bulan iblis. Segera setelah itu, lautan darah di kehampaan menjadi lebih kuat, secara samar-samar menunjukkan kekuatan lautan badai. Di bawah dukungan lautan darah, cahaya berdarah bayangan tombak berwarna darah menjadi cerah dan menjadi lebih kuat. Kaca. Suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar, dan kemudian bayangan cakar yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan langsung dihancurkan oleh bayangan tombak berwarna merah darah berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Suara mendesing. Zwa Wen menghentakkan kakinya ke udara. Dia sepertinya telah berubah menjadi lampu listrik yang menyelaukan. Dia tiba di atas makhluk jahat itu dalam sekejap. Dia dengan erat mencengkeram tombak berwarna merah darah itu dengan kedua tangannya, dan dengan kuat mengayunkannya ke bawah. Bayangan tombak besar itu seperti gunung yang tinggi. Ia bergemuruh sambil mencambuk tubuh makhluk jahat itu. Ledakan. Di bawah cambukan bayangan tombak, tubuh makhluk jahat yang mengerikan, yang tingginya ratusan meter, tiba-tiba jatuh seperti balon kempes. Dengan ledakan yang memekakan telinga, tubuh iblis yang mengerikan itu dihempaskan ke pasir, menciptakan kawah besar yang sedalam jurang. Di Ascension Bot, ribuan mil jauhnya, banyak orang dari suku hilang yang fokus pada pertempuran antara Zwa Wen dan makhluk jahat di kehampaan. Ketika Zwa Wen berubah menjadi kilatan petir dan melemparkan tombak besar berwarna merah darah ke makhluk jahat itu ke tanah, semua orang diperahu Ascension tercengang. Ascension Bot yang awalnya berisik menjadi sunyi senyap saat ini. 367 Makhluk jahat telah dikalahkan. Semua orang di kapal Ascension tercengang saat melihat lubang besar di segelnya. Wajah mereka dipenuhi kegugupan dan antisipasi. Tidak sesederhana itu, tubuh makhluk jahat ini sangat tangguh. Beberapa ratus tahun yang lalu, penguasa kota suci pernah mengambil tindakan untuk menghadapi makhluk jahat ini. Meski dia mampu mengalahkannya, dia tidak bisa membunuhnya sama sekali. Pada akhirnya, dia harus bergantung pada formasi penyegelan gadis suci untuk menyegelnya, kata Pendeta Jin Hua dengan ekspresi muram. Benar saja, saat Pendeta Jin Hua selesai berbicara, gelombang getaran keras tiba-tiba menyebar ke seluruh gurun. Segera setelah itu, bayangan hitam besar mengepakkan sayap hitamnya dan bergegas keluar dari lubang besar di segelnya. Cakar hitamnya yang seperti gunung menyapu dan langsung meraih Zuo Wen di udara. Zuo Wen sedikit mengernyit. Dia dengan lembut menginjak kakinya dan berubah menjadi cahaya kilat, dengan mudah menghindari cakar ini. Segera, matanya menyipit saat dia menatap makhluk jahat itu, yang tampaknya sama sekali tidak terluka, dalam jarak yang cukup dekat. Makhluk jahat ini benar-benar tahan lama. Baru saja dia menerima pukulan telak dari gaya meledak darah, tapi sepertinya dia tidak terluka sama sekali. Zuo Wen bergumam di dalam hatinya saat ekspresi serius muncul di wajahnya. Pada saat ini, ekspresi makhluk jahat itu tidak terlalu bagus. Matanya yang besar menatap lurus ke arah Zuo Wen. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan yang paling dibanggakannya akan diredam oleh pemuda di depannya. Hal ini membuat kejahatan terkejut sekaligus marah. Aku benar-benar tidak menyangka manusia biasa memiliki kekuatan sekuat itu. Poinmu ini benar-benar membuatku mengagumimu. Dari kekuatan yang kamu tunjukkan tadi, aku khawatir kekuatanmu tidak kalah dengan penguasa kota suci. Tapi jadi apa? Ras meterward kami adalah ras luar biasa yang abadi dan tidak bisa dihancurkan. Jadi bagaimana jika penguasa kota suci lebih kuat dariku? Dia tidak bisa membunuhku sama sekali. Makhluk jahat memandang Zuo Wen dengan rasa takut dan mencibir. Tidak ada yang abadi dan tidak bisa dihancurkan di dunia ini. Selama kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, semuanya akan hancur. Tidak terkecuali kamu, Zuo Wen berkata dengan acu-ta'acu sambil tangan kanannya dengan lembut membelai badan tombak. Huff, anak nakal yang sombong. Aku bilang kamu tidak bisa membunuhku, tapi aku bisa membunuhmu. Berdasarkan poin ini, Anda berada dalam situasi di mana Anda pasti kalah. Wajah makhluk jahat itu menjadi dingin. Sepasang sayap hitam di punggungnya tiba-tiba terbuka dan tertutup. Sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam dan terbang menuju Zuo Wen. kemanapun ia melewatinya, seluruh ruangan berguncang. Zuo Wen tidak mau kalah. Dia mengangkat tombaknya dengan tangan kanannya dan maju selangkah. Seluruh tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat dia menyerang makhluk jahat itu tanpa ragu-ragu. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap, keduanya saling bertukar puluhan pukulan. Bayangan tombak dan cakar menyelimuti seluruh ruangan, mendatangkan malapetaka di mana-mana seperti badai. Jika seseorang masuk sembarangan, mereka pasti akan tercabik-cabik. Gelombang demi gelombang ledakan dahsyat terus-menerus melonjak dari area di mana keduanya bertempur. Sinar cahaya yang menyala-nyala menyebar seperti trik matahari, sangat menyilaukan. Area dalam jarak seribu mil dari tanah tertutup telah berubah menjadi medan perang yang sangat tragis. Kawah besar yang tak terhitung jumlahnya telah diledakan dari pasir oleh energi yang sangat besar. Bang! Dalam kehampaan, Zuo Wen menghindari bayangan cakar. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya pada tombak berdarah di tangannya dan sekali lagi mengayunkannya dengan keras ketubuh makhluk jahat itu. Secara alami, tanah tanpa kecuali, menghancurkan sebuah kawah besar. Namun, serangan Zuo Wen sepertinya tidak berpengaruh pada makhluk jahat itu. Setiap kali Zuo Wen menjatuhkannya, makhluk jahat itu masih terbang ke kehampaan dan bertarung dengan Zuo Wen lagi. Hal ini membuat Zuo Wen pusing sekali. Saya memiliki tubuh yang abadi, tetapi tubuh manusia Anda sangat rapuh. Saya hanya perlu menyerang tubuh Anda, maka Anda pasti akan mati. Mati-mati-mati. Mata makhluk jahat itu merah. Cakarnya yang besar seperti badai saat menyerang Zuo Wen tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Makhluk jahat itu mengandalkan keunggulan kulitnya yang tebal dan dagingnya yang tebal untuk menyerang tanpa memperhatikan pertahanan. Ia berharap serangannya akan mengenai Zuo Wen. Selama itu bisa mengenai Zuo Wen, meskipun itu hanya satu serangan, ia yakin manusia di depannya akan terluka parah. Saat itu, pasti menang. Aku hanya butuh satu serangan. Selama aku bisa memukulmu, aku pasti menang. Pada saat ini, makhluk jahat itu telah mengamuk sepenuhnya. Ia menyerang Zuo Wen tanpa mempedulikan nyawanya sendiri. Di bawah serangan putus asa makhluk jahat itu, Zuo Wen, yang tampaknya menjalani masa-masa yang relatif mudah, mulai merasa sedikit tegang. Meskipun makhluk jahat ini sedikit lebih lemah darinya dan hanya setara dengan kultifator rilem kaisar tertinggi setengah langkah, tubuhnya jauh lebih tangguh dari yang dia bayangkan. Bahkan ketika dia menggunakan Monfin Dragon Spinspear dan menggunakan Blood Burst Style, itu tidak menimbulkan banyak kerusakan pada tubuh makhluk jahat itu. Sial, serangan orang ini sepertinya tidak mempedulikan nyawanya sama sekali. Zuo Wen berkata dengan terkejut saat dia berjuang untuk membela diri. Akhirnya, di bawah rentetan serangan makhluk jahat, tombak besar berwarna merah darah di tangan Zuo Wen sedikit menyimpang, memperlihatkan cacat yang sangat jelas di perut bagian bawahnya. Kamu akhirnya mengungkapkan kekurangannya. Sekarang, kamu bisa mati untukku. Melihat perut bagian bawah yang terbuka, wajah makhluk jahat itu segera menunjukkan ekspresi bahagia. Cakar tajamnya yang gelap menghantam titik lemah dengan keras, langsung membombardir perut Zuo Wen dengan kekuatan yang tak tertahankan. Segera, energi yang kuat melonjak dari belakang Zuo Wen dalam bentuk riak berbentuk cincin. Segera setelah itu, Zuo Wen jatuh seperti daun layu. Dengan keras, dia membuat lubang berukuran sedang di pasir di bawahnya. Apa? Zuo Wen kalah. Melihat sosok yang jatuh dengan cepat, Gu Xin dan Hu Huying di Ascension bot tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Bahkan empat pendeta tinggi dan orang lain dari suku Kingsui memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Segera setelah itu, keterkejutan ini berubah menjadi kesedihan dan keputusasaan. Mereka tahu bahwa jika pemuda yang kuat ini tidak sebanding dengan makhluk jahat ini, suku Kingsui mereka akan benar-benar tamat. Sepertinya surga ingin suku Kingsui kita mati. Makhluk jahat ini terlalu kuat. Bahkan Zuo Wen pun tidak cocok untuk itu, pendeta Jin Hua mengepalkan tongkatnya dan berkata dengan agak sedih. Ries Kiusui mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan mengatupkan giginya. Wajah cantiknya dipenuhi keputusasaan. Bibir cerinya membuka dan menutup saat dia bergumam, sudah berakhir. Ini benar-benar sudah berakhir. Imam besar, kami sama sekali bukan tandingan makhluk jahat itu. Ayo cepat kendarai Ascension bot dan kabur. Jika tidak, semua orang di suku Kingsui kita akan mati. Melihat Zuo Wen telah dikalahkan, kelima tetua memandang ke arah pendeta Kiusui dan berkata serempak. Pendeta Kiusui, para tetua benar. Ayo cepat kabur. Kekuatan kami terlalu kecil. Jika kita melewatinya, kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Amir pun berkata dengan suara berat. Ries Kiusui menggigit bibir bawahnya dan menatap dalam-dalam ke lubang di kejauhan. Dia juga tahu bahwa seluruh suku Kingsui mereka tidak dapat melawan makhluk jahat itu dan hanya bisa membantu Zuo Wen tanpa daya. Di Ascension bot, ekspresi Gusin dan Hu Wuying berubah drastis saat mendengar ini. Gusin berkata dengan marah, saudara Zuo bekerja sangat keras untuk memperjuangkan suku Kingsui-mu. Sekarang dia telah dikalahkan, kamu hanya akan melihatnya mati dan pergi. Ketika pendeta Kiusui mendengar ini, ada sedikit rasa malu di wajah cantiknya. Bagaimanapun, Zuo Wen telah berperang melawan makhluk jahat itu sendirian demi suku Kingsui mereka. Meskipun itu karena susunan ruang waktu, dia masih melakukan yang terbaik untuk melindungi suku Kingsui mereka. Sekarang setelah mereka pergi, itu memang tidak masuk akal. Namun, Amir mencibir dan berkata, tablet batu penyegel itu awalnya dihancurkan oleh Zuo Wen itu. Pelaku utama yang memancing makhluk jahat itu juga adalah orang itu. Bukankah orang itu seharusnya bertarung demi suku Kingsui kita. Sekarang orang itu sudah mati, itu bisa dianggap sebagai penebusan atas bencana ini. Mendengar perkataan Amir, kerumunan di kapal Ascension tiba-tiba terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa tablet batu penyegel itu benar-benar dihancurkan oleh pemuda mengerikan itu. Namun, setelah kaget, kemarahan muncul di wajah mereka. Jadi pemuda itulah yang menghancurkan segel dan melepaskan makhluk jahat itu. Dia benar-benar pantas mati. Sekarang dia dibunuh oleh makhluk jahat itu, dia pantas mendapatkannya. Iya, iya, dia menyebabkan suku kami harus bermigrasi. Orang ini benar-benar layak untuk diretas. Dia pantas mati. Orang berdosa ini pantas mati. Petik 2, petik 2. Banyak anggota suku Kingsui di kapal Ascension mulai mengutup dan memarahi Zuowen. Mereka sepertinya sudah benar-benar lupa tentang bagaimana Zuowen mempertaruhkan nyawanya untuk memperjuangkan mereka. Orang-orangnya seperti ini. Mereka suka mengikuti orang banyak dan mempercayai apapun yang dikatakan orang lain. Sekarang, Amir hanya perlu menghasut mereka dan mereka segera melupakan melakukan Zuowen. Sebaliknya, mereka mulai mengutup. Melihat kerumunan yang marah di perahu Ascension, wajah Amir langsung menjadi berpuas diri. Dia bahkan melirik Gusin dan Hu Huying yang marah tidak jauh dari situ. Menurutnya, Zuowen sangat kuat di antara mereka bertiga. Dua pengikut kecil di belakang Zuowen paling banyak adalah kentang goreng kecil, jadi dia tidak menaruh perhatian pada mereka. Saat itu, kekuatan Zuowen dalam mematahkan formasi membuatnya kehilangan muka di depan sekelompok bawahannya. Karena dia takut dengan kekuatan Zuowen, dia tidak berani menunjukkannya. Sekarang setelah Zuowen meninggal, Amir tentu saja melakukan yang terbaik untuk mencoreng nama Zuowen. Wajah Gusin dan Hu Huying langsung berubah jelek. Melihat Amir yang berpuas diri, Gusin dengan dingin berkata, diam. Jika kamu berani berbicara buruk tentang saudara Zuowen lagi, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tidak sopan. Lihatlah kalian berdua kentang goreng kecil. Melihat kalian berdua, kalian hanyalah pengikut kecil Zuowen. Beraninya kamu berbicara keras di depan kami. Wajah Amir pun berubah menjadi dingin. Dia memandang Gusin di depannya dan hendak mengucapkan beberapa kata kasar, Gusin tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di depannya. Lalu, dia merasakan lehernya menegang. Gusin telah muncul di hadapannya tanpa dia sadari. Dia dengan santai meraih lehernya dengan tangan kanannya dan mengangkatnya, menatapnya dengan dingin. 368. Semua orang di kapal Ascension terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Gusin yang kurus akan mampu menaklukkan Amir dalam satu gerakan. Amir adalah prajurit perunggu dengan kekuatan sekitar 10.000 jin. Kekuatan tersebut cukup untuk menghancurkan batu dengan satu pukulan dan mencabut pohon dengan kedua tangan. Namun, dia sangat rapuh di depan Gusin. Sebaiknya kau jaga mulutmu yang bau itu. Kalau tidak, aku akan mencabik-cabikmu. Mata Gusin sangat dingin saat dia menatap Amir di tangannya dan mengucapkan kata demi kata. Wajah Amir dipenuhi ketakutan. Dia menganggup berulang kali dan tergagap, saya tidak akan berani melakukannya lagi, tolong jangan bunuh saya. Hah. Sambil mendengus dingin, Gusin melemparkan Amir ke tanah. Dia kemudian menoleh ke Hu Wuying dan berkata, Hu Wuying, ayo pergi. Ayo kita cari saudara Zuo. Saya yakin dia tidak akan mati begitu saja. Hu Wuying menganggup dan menatap Amir dengan tatapan peringatan. Kemudian, keduanya melompat dari Ascension Vesel dan melompat turun dari langit. Pendeta Kiyusui memandang Gusin dan Hu Wuying, yang telah meninggalkan kapal Ascension, dengan ekspresi rumit. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata pada Pendeta Jin Hua, Pendeta Jin Hua. Anda mengemudikan kapal Ascension dan membawa semua orang pergi. Saya akan mengikuti keduanya untuk menemukan Tuan Muda Zuo. Pendeta besar, Anda tidak harus. Anda pasti akan mati jika pergi. Makhluk jahat bukanlah sesuatu yang bisa Anda atasi. Kelima sesepuh segera melangkah maju untuk menghentikannya. Pendeta Kiyusui melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi tegas, Tuan Muda Zuo berjuang demi suku King Sui kita. Sebagai pendeta tinggi suku King Sui, saya tentu saja berhutang budi padanya. Saya tidak bisa pergi dengan hati nurani yang bersih, jadi Anda tidak perlu melakukannya. Tidak perlu membujukku. Setelah pendeta Kiyusui selesai berbicara, dia melompat dari kapal Ascension dan menghilang di depan mata semua orang, meninggalkan orang-orang di kapal Ascension saling memandang. Pendeta Jin Hua menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa karena pendeta Kiyusui telah mengambil keputusan, maka mereka tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dia menghela nafas dengan emosi dengan suara rendah, ini adalah keputusan pendeta Kiyusui. Kita tidak bisa menghentikannya sama sekali. Aku akan membawa kalian semua pergi dari sini dan pergi ke tempat yang aman dulu. Setelah mengatakan itu, pendeta Jin Hua mengaktifkan perahu kenaikan dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Gusin dan Hu Huying, yang mendarat di pasir, memandang makhluk jahat besar di kejauhan dengan ketakutan di mata mereka. Saat mereka berdua hendak pergi ke tanah tertutup untuk mencari Zua Wen, suara angin yang bertiup tiba-tiba terdengar dari belakang mereka, menyebabkan mereka tanpa sadar menoleh ke belakang. Mereka melihat pendeta Kiyusui, yang mengenakan kerudung, perlahan melayang ke bawah. Pendeta air musim gugur, mengapa Anda mengikuti saya? Gusin mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pendeta Kiyusui membungkuk dengan anggun, tetapi berkata sambil tersenyum pahit, Amir baru saja menyinggung perasaanmu. Saya harap kamu tidak mengingatnya. Bagaimanapun, Tuan Muda Zuo berjuang untuk suku King Sui kita. Sebagai imam besar suku, saya tentu saja tidak bisa mengabaikan hidup dan mati Tuan Muda Zuo. Mendengar kata-kata Pendeta Kiyusui, ekspresi Gusin dan Hu Huying menjadi sedikit lebih baik. Gusin tersenyum dan berkata, karena Pendeta Kiyusui telah mengatakannya, maka kami akan berterima kasih sebelumnya. Namun, kalian para imam terlalu lemah. Terlalu berbahaya bagi kalian untuk pergi ke tanah tertutup. Pendeta Kiyusui tersenyum dan membalikan tangannya yang seperti bunga bakung. Sebuah batu giyok berkilau dan tembus cahaya muncul di telapak tangannya. Dia berkata, Batu giyok ini disebut Batu Cakrawala Penyu. Batu ini berisi susunan pertahanan kuat yang disebut Susunan Cakrawala Penyu. Kekuatan pertahanan dari susunan ini cukup untuk menunda makhluk jahat itu. Kita bisa memanfaatkan waktu itu untuk menyelamatkan Tuan Muda Zuo. Ada sedikit kegembiraan di wajah Duo Gusin ketika mereka mendengar kata-kata Pendeta Kiyusui. Mereka juga tahu bahwa para pendeta di antara sisa-sisa zaman dahulu sangat mahir dalam formasi. Bahkan praktisi yang kuat pun tidak berani meremehkan kekuatan formasi yang mereka pinjam. Ayo pergi. Saat dia berbicara, mereka bertiga buru-buru bergegas menuju area tertutup. Pada saat ini, makhluk jahat di tanah tertutup itu meraung ke langit dan tertawa terbahak-bahak, bodoh, kamu akhirnya dibunuh oleh raja ini. Kamu memang sangat kuat. Jika Anda memiliki tubuh sekuat raja ini, maka raja ini pasti bukan lawan Anda. Namun, kamu hanyalah manusia. Dengan tubuh manusia yang lemah, raja ini bisa langsung menamparmu sampai mati. Oleh karena itu, kematianmu bukannya tidak adil. Lagi pula, Anda telah bertarung berkali-kali dengan raja ini. Eh, ada tiga bocah nakal lagi yang datang. Setelah tertawa, makhluk jahat itu tiba-tiba menoleh. Matanya yang seukuran lentera langsung menatap ke arah Gusin dan dua lainnya yang bergegas menuju tanah tertutup. Senyuman sinis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Karena kamu datang ke pengadilan kematian, maka raja ini akan memenuhi keinginanmu. Haha, aku sudah lama tidak keluar. Dibandingkan di segel, bagian luarnya jauh lebih baik. Raja ini akhirnya bisa menikmati nikmatnya membunuh. Mengatakan demikian, makhluk jahat itu menginjakan kakinya ke tanah dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam besar. Ia bergegas menuju Gusin dan dua lainnya dengan kecepatan yang sangat cepat hingga hampir merobek udara. Tidak baik, makhluk jahat itu telah menemukan kita dan bergegas menuju kita. Gusin segera menyadari bahwa bayangan hitam besar yang menindas sedang menuju ke arah mereka dan menjadi pucat karena ketakutan. Kalian berdua perlu membantuku. Suntikan seluruh energi kalian ke dalam Turtle Cloud Stoney untuk mengaktifkan Turtle Cloud Array yang ada di dalamnya. Pendeta Kiushui dengan cepat berkata. Mendengar ini, Gusin dan Hu Huying juga tahu bahwa situasinya kritis. Mereka buru-buru menyuntikkan kekuatan yuan mereka ke dalam batu awan penyu. Untuk sesaat, permukaan Turtle Cloud Stoney memancarkan cahaya kemasan yang agak menyilaukan. Kemudian, cahaya kemasan itu berubah menjadi ribuan sinar cahaya kemasan. Sinar cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus melintasi kehampaan, samar-samar menguraikan garis luar yang aneh. Saat sinar cahaya kemasan di kehampaan berhenti, formasi pertahanan emas yang tampak seperti cangkang kura-kura muncul di depan mereka bertiga. Permukaan Turtle Cloud Array tampak seperti cangkang kura-kura emas besar. Sinar cahaya kemasan yang menyilaukan terus berkedip. Saat Turtle Cloud Array selesai, makhluk jahat telah tiba di atas kepala mereka. Makhluk jahat itu tertawa sembarangan dan melambaikan cakar besarnya, yang sebesar gunung, langsung menuju Turtle Cloud Array di depan mereka bertiga. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Beraninya kamu mencoba menyelamatkan orang di depan raja ini. Pergilah ke neraka. Ledakan. Dalam sekejap, cakar raksasa mirip gunung itu menghantam cangkang kura-kura. Kemudian, percikan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dan melintasi kehampaan. Array cakrawala kura-kura bergetar hebat, namun secara ajaib, ia berhasil memblokir cakar makhluk jahat itu. Eh, apakah ini formasi? Ia sebenarnya dapat memblokir cakar raja ini. Sepertinya itu tidak sederhana. Namun, ini adalah akhirnya. Saksikan saat raja ini merobeknya. Makhluk jahat itu terkejut pada awalnya. Kemudian, ia mengayunkan cakarnya lagi. Energi hitam pekat berputar di sekitar cakar besarnya. Fluktuasi energinya yang kuat hampir menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit tidak stabil. Ledakan. Cakar besar itu tanpa ampun membombardir cangkang kura-kura lagi. Kemudian, tiba-tiba terdengar suara retakan. Kemudian, Gusin dan dua orang lainnya terkejut saat mengetahui bahwa permukaan Turtle Cloud Array telah retak. Hancurkan. Dengan teriakan nyaring, makhluk jahat itu mengerahkan kekuatan dengan cakar kanannya. Turtle Cloud Array segera pecah menjadi bubuk seperti kaca. Off. Gusin dan dua lainnya segera memuntahkan setegup darah dari serangan balik formasi. Kemudian, mereka semua terbang mundur dan jatuh ke dalam tanjung berpasir. Wajah mereka berkerut kesakitan. Makhluk jahat ini sangat kuat. Kekuatannya sebanding dengan ahli rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Bahkan mungkin sedikit lebih kuat. Kita sudah selesai kali ini. Hu Uying berkata dengan muram. Gusin tersenyum pahit, saya awalnya berpikir bahwa dengan partisipasi saudara Zuo, kota armor rotan kita akan bersinar dalam pertempuran menara asal Ki ini. Saya tidak berpikir bahwa kita akan memiliki awal yang buruk. Meskipun pendeta Kyusui tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan Gusin dan Gusin, dia tahu bahwa mereka bertiga benar-benar sudah selesai. Jika bahkan Turtle Cloud Array tidak dapat menghentikan makhluk jahat itu, maka mereka bertiga tidak perlu disebutkan. Keku, kalian semua, pergilah ke neraka. Setelah menerobos Turtle Cloud Array, makhluk jahat itu tidak menunjukkan belas kasihan. Cakarnya yang seperti gunung meledak sekali lagi, menargetkan Gusin dan dua lainnya yang berjuang untuk bangun tidak jauh dari sana. Saat cakar raksasa itu hendak turun ke atas kepala mereka, suara yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di udara dari jauh. Segera setelah itu, ia dengan keras menghantam cakar raksasa yang turun. Dentang. Suara tajam tiba-tiba terdengar. Kemudian, cakar raksasa dengan kekuatan yang tak tertahankan itu berhenti di udara. Makhluk jahat itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pandangannya tertuju pada cakar raksasa itu. Ia melihat tombak berwarna merah darah dengan kidarah pada tepat di bawah cakar raksasanya. Ketika ia melihat tombak berwarna merah darah dengan jelas, pupil makhluk jahat itu tanpa sadar menyusut. Bukankah itu senjata Zuo? Bagaimana ini mungkin? Bocah itu tidak mati. Dia sebenarnya tidak mati karena serangan kekuatan penuku. Makhluk jahat itu mengayunkan cakar raksasanya dan menepis tombak berwarna merah darah itu. Kemudian, matanya dipenuhi keterkejutan saat melihat ke lubang yang dalam tidak jauh dari sana. Kemudian, ia terkejut melihat sesosok tubuh kurus perlahan berjalan ke arahnya. Pada saat yang sama, di telapak tangan kanan sosok itu, bunga teratai lima warna yang terus-menerus mengeluarkan suara berderak teredam perlahan mekar. Baru saja, apakah kamu menggelitikku? Zuo Wen menatap makhluk jahat itu dan berkata dengan tenang. Berengsek, manusia yang merepotkan. Kamu sebenarnya tidak mati. Namun, belum terlambat untuk menghabisimu sekarang. Sambil mendengus dingin, makhluk jahat itu langsung menyerah pada Gusin dan dua orang lainnya di depannya. Sayap hitam di punggungnya tiba-tiba terbuka dan tertutup dan langsung menyapu ke arah Zuo Wen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat makhluk jahat yang bergegas ke arahnya, wajah Zuo Wen sangat tenang. Zuo Wen perlahan mengangkat tangan kanannya lalu melemparkannya dengan lembut. Bunga teratai lima warna di telapak tangannya mekar dengan cara yang paling mempesona di kehampaan dan terbang menuju makhluk jahat itu. Haha, percuma saja. Apapun gerakan yang kamu gunakan, itu tidak akan berhasil padaku. Karena saya memiliki tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Makhluk jahat itu tidak peduli dengan teratai api dan es. Sambil tersenyum dingin, ia melambaikan cakar raksasanya dan dengan santai menghantamkannya ke teratai api dan es, ingin menghancurkannya secara langsung. Namun, saat cakarnya bersentuhan dengan teratai, jantungnya tanpa sadar berdebar beberapa kali. Itu adalah pertanda bahaya yang sangat besar. Segera setelah itu, dia merasakan gejolak samar namun kuat dari teratai es dan api di cakarnya. 369. Teratai lima warna diam-diam melayang di udara dan perlahan mekar. Itu adalah bunga yang indah dan halus, memberikan tampilan baru. Melihat teratai lima warna semakin dekat, senyuman sinis di wajah makhluk jahat itu tiba-tiba membeku dan digantikan oleh keterkejutan. Ini karena ia merasakan bahaya yang kuat dari teratai lima warna yang tampaknya tidak berdaya ini. Perasaan bahaya ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sejak ia dilahirkan di dunia ini. Berengsek! Apa yang terjadi dengan teratai ini? Kenapa aura samar-samar yang dipancarkannya membuat jantungku berdebar-debar? Teratai lima warna ini jelas tidak biasa. Menghindari. Saat cakar raksasa itu hendak menyentuh teratai lima warna, rambut makhluk jahat itu berdiri tegak. Sayap hitam di punggungnya tiba-tiba ditarik kembali, dan ia langsung mundur. Intuisinya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bisa menerima teratai lima warna ini. Di kejauhan, Zuawan yang bersayap menyaksikan makhluk jahat itu mencoba melarikan diri. Senyuman dingin muncul di bibirnya saat dia berkata dengan acuh-ta'acuh, mencoba melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Teratai api es. Meledak. Saat dia berbicara, Zuawan mengulurkan tangan kanannya dan dengan lembut mencubit udara. Bunga teratai lima warna yang berada dalam jangkauan makhluk jahat sebenarnya berkembang berkali-kali dalam sekejap. Kemudian, ledakan dahsyat yang seolah mengguncang langit dan bumi tiba-tiba terdengar. Setelah itu, cahaya lima warna yang mempesona melintas di cakrawala. Ledakan. Energi destruktif menciptakan serangkaian menyebar ke segala arah. Kemudian, pasir dalam jarak beberapa ribu mil dari area yang disegel tampak menjadi tidak berbobot saat tiba-tiba melonjak ke langit, membentuk hujan pasir yang menyilaukan yang berhamburan ke bawah. Gu Xin, Hu Huying, dan Prius Kius Hui adalah orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mereka semua mundur beberapa ribu mil jauhnya. Pada saat ini, mereka bertiga menatap dengan tercengang ke area di kejauhan yang seperti matahari. Daerah itu telah menjadi daerah panas dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya yang terjadi terus-menerus. Ini, Zua Wen benar-benar melakukan gerakan ini. Bukankah langkah ini terlalu menakutkan? Bahkan seorang penggarap alam kaisar terhebat mungkin akan dikuliti hidup-hidup jika mereka terkena teratai lima warna itu. Gu Xin dan Hu Huying saling memandang dan melihat sedikit keterkejutan di mata satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Zua Wen menggunakan gerakan sekuat Iche Virelotus. Tentu saja, mereka tidak bisa tetap tenang. Sepertinya saudara Zua tidak menggunakan kekuatan penuhnya ketika dia bertarung melawan Lu Yuan Hua di pavilion Fana. Jika dia menggunakan gerakan ini saat itu, Lu Yuan Hua mungkin benar-benar telah dikalahkan oleh saudara Zuo, Hu Huying menghela nafas dengan emosi. Gu Xin dengan tegas menganggup ketika mendengar itu. Di saat yang sama, dia merasa sedikit lebih percaya diri dengan perjalanan ke pulau batu pasir ini. Karena Zua Wen memiliki kartu truf yang kuat, Finn Armor City mereka pada dasarnya tidak perlu takut pada kota maju manapun. Mungkin Finn Armor City benar-benar berhasil melewati lapisan pertama kali ini. Pendeta Kiyusui, yang berdiri tidak jauh dari mereka berdua, menutupi bibir ceri dengan tangannya yang seperti batu giok. Wajah cantiknya dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan yang sepertinya bisa meruntuhkan langit dan menghancurkan bumi. Terutama area ledakan yang membentang hampir seribu mil di dalam kehampaan, sama mempesonannya dengan terik matahari di dunia ini. Pada saat yang sama, tangisan yang sangat menyedihkan terdengar di area yang disegel. Gu Xin dan yang lainnya segera mengenali pemilik tangisan itu. Bukankah itu makhluk jahat? Mereka bertiga bahkan bisa melihat sosok jahat yang terus bergulir dan meronta di area ledakan mirip matahari. Sungguh menakutkan. Tubuh makhluk jahat itu sangat tangguh. Bahkan penguasa kota suci pun tidak bisa membunuhnya. Dia hanya bisa menekannya. Namun, di bawah ledakan teratai lima warna, makhluk jahat itu sebenarnya mengeluarkan tangisan menyedihkan seperti itu. Tampaknya makhluk jahat itu telah terluka. Melihat sosok itu terus-menerus berjuang di area ledakan, Pendeta Kiyusui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut. Suara mendesing. Sialan manusia, tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Di area ledakan, makhluk jahat meraung ke arah langit dengan enggan. Kemudian, sayap hitam di punggungnya berkontraksi. Ia sebenarnya berencana untuk langsung keluar dari area tersebut dan melarikan diri. Namun, saat makhluk jahat itu hendak bergegas ke tepi area ledakan, sesosok tubuh kurus yang memegang tombak besar berwarna merah darah perlahan berjalan mendekat. Begitu sosok ini muncul, energi ledakan di sekitarnya mundur, membuka jalan baginya. Ingin melarikan diri, apakah menurut Anda ini akan semudah itu? Sosok itu mengangkat kepalanya sedikit, memperlihatkan wajah yang lembut dan tampan. Dia menyeringai melihat makhluk jahat di depannya. Segera, tombak besar berwarna merah darah itu bergerak. Lautan darah yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tombak besar itu. Kemudian, Zuawan melangkah ringan dan langsung tiba di depan makhluk jahat itu. Dia mengayunkan tombak besarnya dan dengan kejam mencambuk tubuh makhluk jahat itu. Bang! Tubuh besar makhluk jahat itu tiba-tiba terlempar karena pukulan ini. Itu menembak kembali ke tengah area ledakan. Segera, kekuatan ledakan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti makhluk jahat itu. Kemudian, tangisan yang lebih menyedihkan terdengar. Melayang di tepi ledakan, ekspresi Zuawan acu tak acu saat dia melihat makhluk jahat di tengah zona ledakan. Ada sedikit kejutan di hatinya. Dia sangat menyadari kekuatan terate es dan api. Namun, makhluk jahat itu hanya terluka parah setelah terkena terate es dan api. Ketangguhan tubuh fisiknya menyebabkan ekspresi Zuawan berubah. Setelah sekitar 10 napas waktu, tangisan menyedihkan di area ledakan akhirnya menjadi lebih lemah. Akhirnya, tangisan menyedihkan itu tiba-tiba berakhir. Segera, sosok hitam besar jatuh langsung dari pusat area ledakan seperti meteorit, membuat lubang besar yang dalam di tanah. Menyipitkan matanya, kaki Zuawan dengan lembut menginjak udara. Dengan suara swash, dia mendarat di atas lubang yang dalam dan diam-diam menatap makhluk jahat yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Pada saat ini, makhluk jahat terlihat sangat menyedihkan. Sisik hitam pekat di permukaannya semuanya melengkung. Melalui celah sisik tersebut, seseorang dapat melihat luka berdarah. Itu terlihat sangat ganas dan menakutkan. Makhluk jahat yang tergeletak di lubang yang dalam terengah-engah. Dari waktu ke waktu, ia batuk darah kental. Matanya yang besar seperti lentera memandang Suawen dengan ngeri. Ia tidak dapat memahami bagaimana tubuh fisiknya yang kuat dapat dipatahkan oleh pemuda di depannya. Sekarang, nyawanya dalam bahaya. Swash, swash, swash. Di saat yang sama, tiga sosok tiba-tiba bergegas dari jauh dan tiba di depan lubang yang dalam-dalam sekejap. Itu adalah Gusin dan dua lainnya. Ketika mereka melihat kejahatan jatuh dari langit, mereka bergegas tanpa henti. Ketika mereka melihat makhluk jahat yang menghembuskan nafas terakhirnya di lubang yang dalam, ekspresi wajah mereka tiba-tiba menjadi kaya. Makhluk jahat itu dikalahkan. Makhluk jahat yang telah mengganggu suku King Sui kita selama ratusan tahun ini dikalahkan begitu saja. Pendeta Kiu Sui bergumam pada dirinya sendiri. Masih ada sedikit rasa tidak percaya di wajah cantiknya. Ledakan, ledakan. Dalam kehampaan hampir 10 ribu mil jauhnya dari tanah tertutup, sebuah kapal terbang berwarna putih melintas. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi, dan kemudian riak energi tak kasat mata menyusul kapal terbang itu dalam sekejap, menyebabkan kapal terbang itu miring ke samping. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan energi ini? Ada ribuan orang di kapal terbang itu. Di bawah perjalanan yang bergelombang, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang. Wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ngeri. Kemudian, mereka semua melihat ke arah area yang disegel. Ketika semua orang melihat bahwa di dalam kehampaan area tertutup yang jaraknya ribuan mil, sebenarnya ada bola cahaya lain yang tampak seperti matahari. Cahaya yang kuat begitu menyilaukan sehingga semua orang mau tidak mau menutup mata mereka dengan tangan dan melihat ke arah dengan mata menyipit. Bukankah disitulah area tertutupnya? Mungkinkah energi itu dilepaskan oleh makhluk jahat? Ini sangat kuat. Sedikit saja gelombang kejut energinya sudah cukup untuk membuat ascension bot bergoyang. Suku King Sui kita benar-benar tamat. Makhluk jahat ini sangat kuat. Sayang sekali imam besar kita. Itu benar. Mengapa imam besar harus mencari Zouan itu? Itu hanya melompat ke dalam lubang api. Zouan itu sangat penuh kebencian. Jika dia mati, biarlah. Sebaliknya, dia merugikan suku King Sui kami. Dahi pendeta Jin Hua dipenuhi keringat. Baru pada saat itulah dia berhasil menghentikan perahu terbang yang bergoyang di udara. Kemudian, tiga pendeta tinggi dan lima tetua melihat ledakan dahsyat dikejauhan dengan ekspresi rumit. Makhluk jahat telah keluar dari segelnya. Saya benar-benar tidak tahu siapa yang bisa menghentikan makhluk jahat seperti itu. Kata pendeta Jin Hua sambil menghela nafas. Itu semua salah Zouan. Jika bukan karena dia, suku King Sui kita tidak perlu bermigrasi sama sekali, apalagi berkeliaran. Kematian orang itu adalah satu hal, tetapi dia masih ingin menyeret suku King Sui kita bersamanya. Sungguh tercelah. Amir mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan penuh kebencian karena Gusin dan yang lainnya tidak berada di kapal terbang. Amir, katakan lebih sedikit, meskipun prasasti penyegel dihancurkan oleh Zouan, dia tetap berjuang untuk suku King Sui Anda. Sekarang, dia bahkan tewas dalam pertempuran. Itu cukup untuk menebus kesalahannya. Tidakkah menurut Anda tidak pantas jika Anda terus-menerus mengejar kesalahan orang yang sudah meninggal. Pendeta Jin Hua mengerutkan kening ketika dia melihat Amir terus mengoceh. Dia mendengus dingin dan berbicara dengan perasaan tidak puas. Pendeta Jin Hua, Anda bukan pendeta dari suku King Sui kami. Anda tidak punya hak untuk menyuruh saya berkeliling. Bagaimanapun, yang paling terkena dampak bencana ini adalah suku King Sui kami, bukan suku bunga emas Anda. Amir menyilangkan tangannya dan mencibir. Anda. Ekspresi pendeta Jin Hua sedikit berubah. Dia menunjuk ke arah Amir, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya. Namun saat ini, tongkat di tangannya tiba-tiba menyala, dan kemudian wajah seorang wanita muda muncul. Pendeta Q Sui, apa kabarmu? Apakah Anda terpengaruh oleh serangan makhluk jahat itu? Ini adalah alat komunikasi antar suku mereka. Itu bisa menunjukkan wajah pihak lain. Pendeta Jin Hua melihat proyeksi di depannya dengan terkejut dan dengan cepat bertanya. Ketika anggota suku King Sui di kapal terbang melihat proyeksi Pendeta Q Sui, wajah mereka berseri-seri. Mereka segera berkumpul di sekitar Pendeta Jin Hua dan menatap proyeksinya dengan mata cerah. Pendeta Jin Hua, sekarang suku King Sui sudah aman, segera ambil kapal terbang itu kembali. Pendeta Q Sui tersenyum. Apa? Pendeta Q Sui, apakah kamu bercanda? Makhluk jahat masih membuat kekacauan di area tertutup. Kami hanya akan membuang nyawa kami jika kami kembali. Pendeta Jin Hua berkata dengan aneh. Makhluk jahat telah diatasi, Tuan Muda Zuo lah yang menanganinya. Ledakan yang menggemparkan bumi itu disebabkan oleh apa, Zuo Wan belum mati, dan dia bahkan mengalahkan makhluk jahat itu. Bagaimana mungkin, bagaimana Zuo Wan bisa tetap hidup setelah terkena makhluk jahat itu? Juga, Pendeta Q Sui mengatakan bahwa makhluk jahat itu telah diatasi. Itu tidak mungkin. Bahkan penguasa kota suci tidak bisa menghadapi makhluk jahat itu dan hanya bisa mengandalkan segel untuk menjebaknya. Bagaimana Zuo Wan menghadapinya? Mungkinkah dia lebih kuat dari penguasa kota suci? Di pesawat itu, terjadi keributan. Semua orang tidak bisa tidak menyuarakan begitu kuat sehingga bahkan penguasa kota suci pun tidak dapat menghadapinya. Bagaimana Zuo Wan bisa mengatasinya? Mereka tidak percaya sama sekali. Bahkan jika itu berasal dari Pendeta Q Sui, mereka tetap tidak akan mempercayainya. Pendeta besar, apakah Anda melakukan kesalahan? Meskipun Zuo Wan sangat kuat, tidak mungkin dia menghadapi makhluk jahat itu sendirian, bukan. Lagipula, bahkan penguasa kota suci tidak bisa menghadapi makhluk jahat itu. Amir bergegas ke depan proyeksi dan bertanya dengan cemberut. Menghadapi keraguan Amir, Pendeta Q Sui mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh, karena kamu tidak percaya, lihat ini dan kamu tidak akan meragukannya lagi. Setelah Pendeta Q Sui selesai berbicara, sebuah kawah besar muncul di sisi proyeksi. Di dalam kawah, sesosok makhluk sebesar gunung tergeletak di dalam kawah pada nafas terakhirnya. Pada saat ini, makhluk mirip gunung itu sangat menderita. Sisik di tubuhnya hampir melengkung dan darah mengalir deras. Bahkan bergerak pun tampaknya sangat sulit untuk itu. Di pesawat, ketika semua orang melihat keadaan menyedihkan dari makhluk raksasa itu, mereka semua menghirup udara dingin. Bukankah ini makhluk jahat yang baru saja membuat kekacauan di segelnya? Makhluk jahat itu benar-benar dikalahkan. Apakah Zuawan benar-benar mengalahkan makhluk jahat itu? Ketika semua orang sadar kembali, kapal Ascension menjadi berisik lagi. Banyak anggota suku King Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Bagaimanapun, suku King Sui adalah rumah mereka. Tentu saja, mereka tidak mau pindah. Sekarang setelah makhluk jahat itu diurus, mereka tentu saja sangat gembira. Selain kegembiraan, tatapan banyak orang juga mengandung ekspresi rumit. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda yang tampak lemah itu pada akhirnya akan mampu menghadapi makhluk jahat itu. Hal ini menyebabkan semua orang tanpa sadar menghormati Zuawan. Bagaimanapun, yang kuat akan dihormati kemanapun mereka pergi. Ini adalah hukum yang tidak berubah sejak zaman kuno. Amir yang awalnya tidak percaya, kini terdiam. Melihat makhluk jahat kuat daripada orang lain. Tuan Muda Zuo sungguh luar biasa. Dia sebenarnya mampu menyingkirkan makhluk jahat itu sendirian. Ayo pergi, mari kita kembali ke suku King Sui sekarang. Ketiga imam besar dan lima tetua suku King Sui, termasuk pendeta Jin Hua, semuanya terkejut. Segera setelah itu, pendeta Jin Hua buru-buru mengaktifkan kapal ascension dan berubah menjadi bayangan dengan suara mendesing, kembali ke jalur semula. Ratusan ribu mil jauhnya dari suku King Sui, ada sebuah oasis yang sangat luas. Oasis itu dipenuhi pepohonan dan terdapat danau yang melimpah. Luas oasis ini jauh lebih besar dari oasis tempat suku King Sui berada. Dibandingkan dengan oasis ini, oasis suku King Sui tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Oasis ini disebut wilayah suci oleh suku vestigial yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pusat dari seluruh pulau batu pasir, dan di posisi paling tengah dari wilayah suci adalah sebuah kota besar yang tampak seperti naga besar yang melingkar. Ketinggian tembok kota saja mencapai puluhan kaki. Wilayah yang ditempatinya pun semakin luas, hampir menempati sepertiga luas oasis. Kota ini adalah kota suci, tempat yang sangat ingin dimasuki oleh suku vestigial pulau batu pasir yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kondisi untuk masuk terlalu keras. Kota suci berada di bawah yurisdiksi penguasa kota suci, dan semua orang di wilayah suci adalah pejuang yang sangat kuat. Semua orang di sini memuja kekuatan besar, jadi jika seseorang ingin memasuki kota suci, seseorang harus menunjukkan kekuatan yang cukup agar memenuhi syarat untuk memasuki kota suci. Tentu saja, ada jalan pintas lain untuk memasuki kota suci, yaitu memiliki kekayaan yang cukup. Bahkan jika orang-orang yang memberikan kekayaan yang cukup ke kota suci tidak cukup kuat, mereka masih bisa memasuki kota suci. Oleh karena itu, orang-orang di kota suci itu kaya atau kuat, dan orang-orang di dalamnya bukanlah orang-orang sederhana. Saat ini, kota suci sedang ramai dengan orang dan kereta. Namun, orang-orang yang berjalan di kota suci kadang-kadang melihat kuil batu putih di tengah kota suci dengan kagum. Kuil ini disebut kuil partenon. Gaya arsitekturnya mirip dengan kolosseum romawi di bumi. Letaknya di tengah kota suci dalam bentuk lingkaran. Tingginya puluhan kaki dan memiliki total seratus lantai. Setiap lantai memiliki pintu batu putih melengkung. Melalui pintu-pintu ini, terlihat banyak sosok yang masuk dan keluar ke dalam. Di puncak kuil partenon ada aula melengkung. Di aula ini, sesosok tubuh anggun berdiri dengan tenang di tengah aula. Sosok anggun ini adalah seorang gadis muda berusia sekitar 18 tahun. Dan kerudung tipis menggambarkan sosok anggunnya yang sangat memikat. Di bawah rambut panjang emas, wajah yang sangat putih dan suci perlahan muncul. Gadis ini adalah pemilik kuil partenon, dan juga salah satu pemimpin tertinggi kota suci, Saintes Elis. Di kota suci, reputasi Elis lebih besar dari penguasa kota suci. Entah itu para pejuang atau pendeta, mereka semua sangat menghormati orang suci yang mewakili kota suci ini. Berderak. Pintu batu aula tiba-tiba terbuka. Seorang pria parubaya kekar dengan rambut pendek emas, mengenakan baju besi emas, dengan cepat masuk ke aula. Alisa, apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba memanggil saya ke kuil partenon Anda? Pria parubaya berambut emas datang ke tengah aula dan menatap punggung Elis. Dia tahu bahwa Elis, sebagai orang suci, tidak akan dengan mudah memanggilnya jika itu bukan sesuatu yang penting. Sekarang dia tiba-tiba memanggilnya, kemungkinan besar sesuatu yang besar telah terjadi. Elis perlahan berbalik, mengangkat kepalanya sedikit, dan dengan lembut berkata kepada pria berambut emas, Tuan Atos dari kota suci, makhluk jahat yang tersegel di wilayah Tenggara telah keluar dari segelnya. Apa, makhluk jahat telah keluar dari segelnya? Elis, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Sekarang setelah makhluk jahat itu keluar dari segelnya, suku-suku di sekitarnya pasti akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Anda seharusnya mengirimi saya pesan tentang masalah serius ini, jadi saya bisa bersiap. Atos langsung memelototi Elis ketika dia mendengar kata-katanya. Elis tidak peduli sama sekali. Dia masih berkata dengan ekspresi tenang, alasan kenapa aku tidak memberitahumu adalah karena aku merasakan makhluk jahat yang keluar dari segel itu menjadi sangat lemah. Sepertinya dia bisa mati kapan saja. Apa, makhluk jahat yang keluar dari segelnya menjadi lemah? Bagaimana mungkin, vitalitas makhluk jahat ini sebanding dengan kecoa? Bahkan aku tidak bisa membunuh mereka. Yang paling bisa kulakukan adalah menekan mereka, Atos mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Tidak perlu menebak, makhluk jahat di Tenggara dibunuh oleh seseorang. Baru saja, melalui indera kuil Partenon, aku merasakan kekuatan yang jauh lebih kuat dari kekuatanmu muncul di Tenggara. Kekuatan inilah yang melukai makhluk jahat itu dengan parah. Tidak jauh dari kematian sekarang. Nada suara Elis sangat tenang. Tangan kanan Atos gemetar mendengarnya. Dia memelototi Elis dan berkata, kekuatan yang jauh lebih kuat dari milikku. Dan melukai makhluk jahat itu dengan parah. Elis, apakah kamu yakin apa yang kamu rasakan itu benar? Saya, Atos, adalah penguasa kota suci, prajurit terkuat di seluruh pulau batu pasir. Saya juga satu-satunya prajurit emas. Siapa di pulau ini yang lebih kuat dariku? Mata indah Elis berkedip. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Mungkin memang ada yang salah dengan indra ku. Elis mengetahui karakter Atos dengan sangat baik. Sejak dia menjadi penguasa kota suci dan prajurit tingkat emas pertama dalam sejarah pulau batu pasir, Atos menjadi sangat sombong dan sombong. Menurut Atos, dia tidak diragukan lagi adalah orang terkuat di pulau ini. Atos menyipitkan matanya dan menatap Elis dalam-dalam. Dia berbalik dan meninggalkan Ola setelah meninggalkan beberapa kata. Alisa, saya harap Anda tidak membuat lelucon seperti itu lain kali. Sedikit kekhawatiran muncul di wajah tenang Elis saat dia melihat ke arah sosok yang hendak pergi. Dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, selama beberapa hari terakhir, Kuil Partenon telah memancarkan rasa bahaya. Mungkinkah itu terkait dengan kekuatan yang menghancurkan makhluk jahat itu? Sayangnya, Atos terlalu keras kepala dan egois. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya ini. Saya ingin tahu apakah kota suci akan terpengaruh. Di hutan lebat ribuan mil jauhnya dari kota suci, ada sekelompok orang yang perlahan mendekati kota suci. Berdiri di depan kelompok itu adalah seorang pemuda yang usianya tidak lebih dari 25 tahun. Ada tanda berkilau dan tembus cahaya di pinggang pemuda itu, dan bagian depan tanda itu diukir dengan kata bumi. Itu sebenarnya adalah token peringkat bumi. Karena tim ini memiliki token peringkat bumi, identitas mereka terbukti dengan sendirinya. Mereka adalah salah satu perwakilan dari empat kota maju yang telah memasuki Pulau Batu Pasir. Kota suci adalah inti sebenarnya dari Pulau Batu Pasir. Itu juga merupakan tanah suci yang dirindukan oleh semua klan hilang di pulau ini. Pusat kendali Pulau Batu Pasir harus berada di kota suci. Kita hanya perlu menyelinap ke kota suci dan menangkap penguasa kota suci dan orang suci. Lalu kita bisa langsung menginterogasi mereka tentang lokasi pusat kendali Pulau Batu Pasir. Pemuda yang memimpin memiliki wajah yang tampan. Dia memandang kota suci besar di kejauhan dengan wajah penuh percaya diri. Kita juga perlu hati-hati terhadap tim dari tiga kota maju lainnya. Toh semuanya kota maju. Kita harus hati-hati. Pria berbaju biru yang berdiri di samping pemuda itu berkata dengan acuh-ta'acuh. Susuai, apakah kamu takut? Kota sembilan naga kami memiliki tiga penggarap rilem kaisar tertinggi setengah langkah. Hanya Thunder University yang agak sulit untuk dihadapi. Dua tim lainnya bahkan tidak layak disebut. Pemuda itu terkekeh. Mungkin, ayo masuk ke kota suci dulu. Ketika saatnya tiba, kita akan menemukan kesempatan untuk bergerak. Pria berbaju biru mengangkat bahu. Terima kasih telah menonton!